Larut malam, Tokoli. Ekspresi Kin Lai tampak lesu. Dia mengunci diri di kamar kecil dan fokus pada penulisan diagram roh untuk bom Terminator yang mendalam. Buang. Terdengar suara aneh. Gumpalan asap mengepul dari bola biru tua itu, dan tercium bau terbakar dari ruangan itu. Kin Lai jatuh ke tanah seperti balon yang kempes. Dia menatap balok langit-langit dengan ekspresi putus asa. Apa itu? Gagal lagi. Suara limu terdengar dari luar. Sudah berapa kali? Ketiga kalinya, Kin Lai kembali duduk tegak. Aku telah menempat total enam produk jadi, dan aku telah merusak tiga. Menulis diagram roh di dalam tablet roh memang berbeda dengan menulis di dalam artefak asli. Dia berjalan keluar dari ruangan kecil itu dan melihat limu minum hingga tak sadarkan diri di bawah langit malam. Sangat normal. Limu tersenyum dan memberi isyarat agar dia duduk. Kemudian dia berkata, ini adalah prasastimu yang sebenarnya selalu mudah untuk gagal pada percobaan pertama. Terakhir kali Anda membantu orang lain mengisi diagram, Anda sedang menuliskannya di fondasi milik orang lain. Lebih mudah. Saya mengerti. Kin Lai memaksakan senyum. Hanya saja akhir-akhir ini aku sibuk, dan aku terburu-buru untuk meraih kesuksesan. Aku terus-menerus gagal. Limu mengerutkan kening dan menuangkan secangkir anggur untuknya. Lalu dia tiba-tiba berkata, kau ingin membunuh seseorang, bukan? Ekspresi Kin Lai sedikit berubah. Dia menundukkan kepalanya dan minum seteguk anggur. Dia diam-diam merasakan panas di tenggorokannya dan tidak terburu-buru untuk menjawab. Sambil menatapnya dalam-dalam, Limu berkata dengan dingin, aku bisa melihat niat membunuh di matamu. Situasi di luar baru-baru ini. Aku sudah mendengar sedikit. Paman Li, jika aku harus membayar harga yang sangat mahal untuk membunuh seseorang, haruskah aku melakukannya? Kin Lai mengangkat kepalanya dan bertanya. Dia menatap matanya dan bertanya. Itu tergantung seberapa besar keinginanmu untuk membunuhnya. Limu meletakkan cangkir anggurnya. Dia berpikir beberapa detik. Jika kamu tidak dapat menghentikan keinginanmu untuk membunuhnya dan mempunyai alasan untuk membunuhnya, dan jika kamu tidak membunuhnya, kamu akan menyesalinya selama sisa hidupmu, dan kamu tidak akan dapat hidup dengannya. Betapapun menyakitkan harga yang harus anda bayar, selama anda dapat menjamin kelangsungan hidup anda sendiri, anda dapat mencobanya. Ekspresi Kin Lai bergetar, dan seolah-olah dia akhirnya mengambil keputusan, dia berkata, terima kasih, Paman Li. Li dia mengangguk. Dia berkata dengan santai, jika pavilion nebula tidak dapat menampungmu, maka toko liku bisa. Hati Kin Lai menghangat saat dia minum segelas anggur lagi. Kemudian, dia melihat ke langit dan berkata, aku akan kembali ke pavilion nebula dulu. Ada dua teman, yang mungkin akan segera pergi. Setelah selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar. Tepat saat dia hendak melangkah keluar dari halaman, limu menyipitkan matanya dan tiba-tiba berkata, jalan dagang melarang keras perkelahian. Selama kamu tidak keluar, kamu akan baik-baik saja. Baik nebula pavilion maupun satiret Ice Manor tidak dapat melakukan apapun padamu. Ingatlah, jika anda benar-benar tidak punya jalan keluar, anda harus datang ke toko saya. Terima kasih, Paman Li, jawab Kin Lai lembut sebelum pergi. Ekspresi limu tetap sama saat dia terus minum dengan santai. Pavilion Nebula Ketika Kin Lai datang keesokan harinya, dia mendapati Yao Tai sudah pergi. Balai penempaan artefak juga disegel, dan hanya tungku yang tersisa. Kapan kamu berangkat? Di dalam pavilion Zhuokian, Kin Lai, Kang Zi, dan Han Feng berkumpul bersama. Melihat Tuzi dan Zhuokian, mata mereka redup dan wajah mereka penuh dengan ketidakberdayaan. Ketika Liu Yuntao dan yang lainnya kembali dan kakak laki-lakiku menyelesaikan serah terima, aku akan pergi bersama Zhuokian. Wajah Tuzi tampak gelap. Di mana Cupeng? Tanya Kin Lai. Dia mengunci diri di kamarnya dan tidak keluar selama beberapa hari. Dia tidak mau keluar bahkan saat kami datang. Tuzi menghela nafas. Aku tahu dia menyimpan dendam padaku, tetapi tidak ada yang bisa kulakukan. Para petinggi telah diam-diam mengizinkan Liu Yuntao mengambil alih. Di masa depan, keluarga Tukita tidak akan dapat mengganggu pavilion Nebula. Apa yang bisa kulakukan? Saya berharap dia bisa keluar dari ikatan hatinya, kata Zhuokian lirih. Bagaimana denganmu, Kang Zi? Kin Lai bertanya lagi. Siapa tahu? Senyum di wajah si gendut Kang Zi menghilang. Mari kita lihat apa kata ayahku. Bagaimanapun, aku pasti tidak bisa tinggal di Nebula pavilion lagi. Aku hanya bisa mengikutinya kemanapun dia pergi. Aku juga sama. Mari kita lihat apa kata ayahku, kata Han Feng. Bagaimana denganmu, Kin Lai? Tanya Zhuokian. Aku, Kin Lai menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Xie Jing Xuan dan Liang Song dari Departemen Dalam Negeri Dark Asura Hall juga berada di sekitar pegunungan Arktik. Mereka seharusnya datang dalam dua hari ke depan. Tuzze berpikir sejenak dan menyarankan, Liang Song sangat mengagumimu. Kau bisa bertanya padanya apakah dia punya koneksi. Jika kau bisa masuk ke Ola Asura kegelapan, bahkan jika kau bukan jenderal resmi. Itu akan menjadi jalan baru. Men, aku tidak ingin kau terlibat dengan wanita itu, tapi aku juga merasa bahwa jalan ini lebih baik daripada tinggal di pavilion Nebula. Zhuokian juga merasa bahwa ini adalah ide yang bagus. Dendam duhaitian terhadapmu sangat dalam. Jika kau tetap tinggal di pavilion Nebula, akan sulit bagimu untuk maju. Bahkan nyawamu mungkin dalam bahaya. Kau harus pergi secepatnya. Kita bicarakan nanti. Kin Lai mengerutkan kening. Sekelompok orang itu semua merasa sedih saat berkumpul untuk minum. Semakin banyak mereka minum, semakin mereka menjadi depresi. Wakil Master Pavilion Liu telah kembali. Kita harus memanggilnya Master Pavilion Liu. Eh, ada juga orang dari Crimson Flame Association dan Water Moon Sack. Selamat datang kembali, Master Pavilion Liu. Saat senja, terdengar keributan keras dari pintu masuk Nebula Pavilion. Mengikuti teriakan pelan dari para praktisi bela diri di dalam pavilion, Liu Yun Tao, Du Hai Tian, dan Wei Xing menemani Master Aula pertama Dark Asura Hall Yuan Tianya ke Nebula Pavilion. Para tetua dari Crimson Flame Association dan Water Moon Sack mengikuti dari belakang dengan ekspresi penuh hormat. Yuan Tianya tampak berusia empat puluhan. Tubuhnya tinggi, dan wajahnya tampak tua. Tatapan matanya dalam dan jahat, seolah-olah dapat melihat isi hati orang. Setelah dia masuk, dia menatap orang-orang di Nebula Pavilion sambil tersenyum. Setiap orang yang dia tatap merasa tidak nyaman, seolah-olah rahasia batin mereka sedang diintip. Selamat datang, kepala aulah pertama. Semua praktisi bela diri pavilion Nebula membungku hormat saat mereka melihat Yuan Tianya tiba. Bahkan Tumo pun bergegas datang setelah mendengar berita itu. Ia membungku pada Han King Rui dan secara pribadi membawa Yuan Tianya ke aulah prosedur pavilion Nebula. Terima kasih, Master Pavilion Tu. Ekspresi Yuan Tianya acu-ta-acu saat dia mengangguk sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan, seorang ayah harimau tidak akan melahirkan anak anjing. Ayahmu, Tu Sikiong, memiliki prestasi besar di aulah Asura kegelapan. Dia telah masuk dan keluar dari Medan Perang Neter berkali-kali dan selalu berhasil lolos tanpa cedera. Dia menatap Tumo dan berkata, kamu juga akan pergi ke aulah Asura kegelapan. Sebagai juara baru, kamu juga akan dikirim ke Medan Perang Neter. Saya berharap kamu bisa menjadi seperti ayahmu dan mengharumkan namamu di Medan Perang Neter serta segera menjadi Panglima. Pada titik ini, Yuan Tianya tersenyum santai. Saya masih memiliki posisi komandan kosong di bawah komando saya. Itu semua tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan atau minat. Anda menyanjung saya, Master Aula pertama. Tumo membungkuk sedikit dan tidak menjawab pertanyaan Yuan Tianya. Dia hanya memimpin jalan di depan. Yuan Tianya tersenyum tipis dan menatapnya penuh arti. Dia tidak mengatakan apapun. Qin Lai, Tu Ze, dan yang lainnya juga berkumpul. Mereka memandang Liu Yun Tao, Du Hai Tian, dan Wei Xing, lalu menatap Master Aula pertama Aula Dark Asura, Yuan Tianya. Ketika Yuan Tianya, Liu Yun Tao, Tumo, dan yang lainnya menghilang, para praktisi bela diri yang berkumpul perlahan-lahan bubar sambil mendiskusikan tujuan kedatangan Yuan Tianya. Yuan Tianya adalah Master Aula pertama Dark Asura Hall. Dikabarkan bahwa dia berada di tahap akhir Neter Pasage Realam. Kekuatannya tak terduga, dan dia adalah seorang ahli yang benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi Master Aula Agung. Zuo Tian melihat ke arah hilangnya Yuan Tianya dan berkata dengan suara pelan, sungguh mengejutkan bahwa dia secara pribadi datang ke kota Icestone demi Liu Yun Tao. Dengan dia di sini, Liu Yun Tao tidak akan menemui halangan apapun dan akan dengan lancar mengambil alih posisi Master Pavilion. Dengan dia di sini, Tuan Yan Wenyan dari Sateret Ice Manor juga akan tahu tempatnya. Tu Ze mengangguk. Pendukung Yan Wenyan di Aula Asura kegelapan juga dia. Dikabarkan bahwa dia telah memesan posisi komandan untuk Yan Wenyan. Selama Yan Wenyan berhasil menembus alam manifestasi dan bergabung dengan Aula Asura kegelapan, dia akan segera menjadi komandan di bawah komandonya. Pertempuran antara Sateret Ice Manor dan Icestone City benar-benar akan terhenti karena dia. Zuo Tian menghela nafas. Sepertinya para petinggi telah mengirim Liu Yun Tao ke sini dan meminta keluarga Tu untuk melepaskan Pavilion Nebula demi kebaikan bersama. Tu Ze tidak bersuara. Ark! Tiba-tiba, teriakan mengerikan membelah udara dan datang dari sudut Tenggara Nebula Pavilion. Suara cupeng. Ekspresi Zuo Tian berubah dingin. Tanpa berkata apa-apa lagi, Qin Lai, Tu Ze dan yang lainnya semua bergegas ke arah suara itu untuk melihat apa yang terjadi. Banyak praktisi bela diri Pavilion Nebula juga bergerak setelah mendengar suara itu dan bergegas ke arah teriakan itu. Di dalam ruang prosedur, Yuan Tianya dari Dark Asura Hall dan yang lainnya memasang ekspresi acuh-ta'acuh saat mereka berbicara dengan Tumo, Liu Yun Tao, dan yang lainnya. Seolah-olah mereka tidak mendengar teriakan itu. Di sudut Tenggara Nebula Pavilion, di dalam menara artefak. Wajah duhen gelap dan dingin. Dia mengumpulkan energi spiritual bersama Wei Li dan yang lainnya, menekan cupeng ke tanah dan memukulinya. Liu Ting memperhatikan dari samping, matanya yang cerah dipenuhi dengan niat membunuh. Dasar orang ceroboh, kau ingin membunuh kami sementara ada begitu banyak orang. Kau pada dasarnya sedang mencari kematian. Kau ingin membunuhku. Duheng mengumpat saat burung roh emas di tangannya bersinar terang dan menghantam tubuh cupeng satu demi satu. Wajah dan tubuh cupeng berlumuran darah. Dia tampak mengerikan dan menakutkan, dan matanya dipenuhi kegilaan. Dia melepaskan serangan energi roh tanpa takut mati, dan pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya tajam. Dia ingin meninggalkan luka fatal pada Duheng, Wei Li, dan yang lainnya. Sayangnya, di bawah serangan gabungan Duheng, Wei Li, dan yang lainnya, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan dengan cepat jatuh kegenangan darah. Cupeng tidak ingin hidup lagi. Hanya ada satu orang yang menyaksikan seluruh proses itu. Dia hanya harus memilih untuk bergerak saat Master Pavilion Liu dan Tetuadu kembali hari ini. Sepertinya dia ingin membunuh Liu Ting dan Duheng sebagai balas dendam. Dia ingin Master Pavilion Liu dan Tetuadu merasakan sakitnya kehilangan orang yang mereka cintai. Dia tahu bahwa meskipun dia berhasil, hanya kematian yang menantinya, tetapi dia tetap melakukannya. Ayahnya dikorbankan sebagai umpan meriam, tetapi bukan hanya Master Pavilion Liu dan Tetuadu tidak dihukum, mereka bahkan menjadi Master Pavilion dan wakil Master Pavilion yang baru, dan bahkan diberi penghargaan oleh Master Aula pertama Aula Asura kegelapan, seseorang menyelah. Wajar jika dia tidak tahan. Aku hanya tidak menyangka anak ini tega mencari kematian dan benar-benar memilih mengambil risiko saat ini. Ketika Kinlai dan Tuzee tiba, mereka langsung mendengar pembicaraan orang banyak. Tanpa berpikir panjang, Kinlai dan Tuzee bergegas menghampiri. Kalian semua berhenti. Geram Tuzee dengan marah. Dia mencabut pedang panjang nebula dan memasuki lingkaran pertempuran. Tatapan mata Kinlai penuh dengan kekejaman saat dia diam-diam mendekati Duheng, hasrat membunuh membumbung tinggi dari tubuhnya. 112. Ledakan. Suara guntur tiba-tiba meledak. Penerjema, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Kinlai tiba-tiba menyerbu keluar dan menghantam bagian tengah Duheng, Weili, dan yang lainnya, kilat menyambar keluar dari tubuhnya. Untuk sesaat, Duheng dan Weili terlempar karena kekuatan benturan itu. Listrik mengalir melalui tubuh mereka, rambut mereka hangus menghitam, dan bahkan wajah mereka yang cantik pun menghitam. Cupeng tergeletak di tanah berlumuran darah. Napasnya lemah, tetapi matanya dipenuhi kebencian yang tak terlupakan. Enyahlah. Ekspresi Tuzi, Zhuokian, dan Kang Zi tampak garang saat mereka menyerang Liu Ting dan yang lainnya, raungan kemarahan mereka mengguncang langit. Kinlai menatap Cupeng, lalu Duheng dan Weili. Dia mengeluarkan patung kayu itu dengan tangan kanannya, mengalirkan kekuatannya, dan mengayunkannya ke arah Duheng dan yang lainnya. Suaranya pelan. Petir yang berkobar dan bergejolak itu mengembun menjadi ular-ular listrik setebal ibu jari, menerkam dada Duheng dan yang lainnya. Setelah terkena ular listrik, tubuh mereka kejang-kejang dan mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak kesakitan. Beranikah kau berteriak pada Liu Ting? Kinlai, kau masih berani bersikap kurang ajar. Kau benar-benar tidak ingin hidup lagi. Kinlai. Kinlai. Ekspresi Tuzi dan Zhuokian berubah saat melihat ekspresi gilanya, dan mereka buru-buru berteriak ketakutan. Kang Zi dan Han Feng saling berpandangan, lalu buru-buru bergerak ke kiri dan kanan Kinlai, mati-matian menghalanginya, takut kalau dia benar-benar akan membunuh Duheng dan Wei Li saat ini. Duheng dan Wei Li, yang belum menerobos ke alam pembukaan Natal, tidak akan mampu menahan kekuatan penuhnya dan akan dipukuli sampai mati. Saat ini, kepala olah pertama olah asura kegelapan, Yuan Tianya, berada di dalam pavilion, sedangkan Liu Yun Tao, Duhai Tian, dan Wei Xing berada di posisi yang lebih unggul. Jika Kinlai benar-benar membunuh Duheng dan Wei Li, dia pasti tidak akan bisa hidup. Dia akan dieksekusi oleh pavilion karena kejahatan serius, dan tidak mungkin dia akan selamat. Tuzi dan yang lainnya tahu bahwa kematian keluarga Ling membuat Kinlai dan Cupeng merasakan kebencian yang sama dalam hati mereka. Mereka takut Kinlai tidak akan mampu mengendalikan diri dan akan menjadi gila seperti Cupeng, jadi mereka semua cemas. Zuo Tian tidak peduli lagi pada Liu Ting. Dia buru-buru pergi untuk menghentikan Kinlai dan memeluknya rat-rat. Dia berkata dengan suara rendah, Jangan gegabuh. Saat ini, semua pemimpin ada di dalam pavilion. Membuat keributan tidak akan ada gunanya bagi kita. Tuzi berteriak saat Kang Zi dan Han Feng segera membawa Cupeng pergi untuk mengobatinya. Kang Zi, Han Feng dan yang lainnya. Dia buru-buru mengangkat Cupeng yang berlumuran darah dan membawanya pergi dari tempat ini. Siapa-siapa-siapa? Pada saat ini, tubuh Duheng dan Wei Li masih berguncang seperti kilat. Keduanya menggigil seolah-olah sedang menggigil. Matanya dipenuhi rasa terkejut dan takut. Apa yang terjadi? Duhai Tian keluar dari aula konferensi dan menatap kerumunan dengan ekspresi dingin. Apa yang kalian semua lakukan? Para tamu terhormat ada di sini hari ini. Mengapa kalian semua membuat keributan saat ini? Di dalam aula konferensi, Tumoh dan Han King Rui juga telah menerima berita tersebut. Namun, karena Yuan Tianya hadir, mereka tidak dapat pergi. Mereka hanya bisa terus menemani mereka. Tetua aula disiplin Ye Yang Kiu baru akan kembali dalam satu atau dua hari. Orang-orang dari aula disiplin yang tetap berada di pavilion tidak berani ikut campur dalam pertikaian antara Tuzi dan Liu Ting. Mereka hanya bisa berpura-pura tidak melihat apapun. Ketika mereka mendengar perkelahian itu, mereka langsung bersembunyi. Dengan demikian, Duhai Tian menjadi orang yang muncul. Cupeng memanfaatkan fakta bahwa ada banyak orang dan tiba-tiba menyerang kami. Tatapan mata Liu Ting dingin saat dia menjelaskan kepadanya, Duheng ditikam dari belakang olehnya. Jika Duheng tidak mengenakan baju sirah yang melindungi punggungnya, dia mungkin telah tertusuk di jantung. Itu semua berkat hard armor yang diberikan paman kepadaku. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Punggung Duheng menghadap orang lain. Pakaian di punggungnya robek, dan sepotong baju besi perak seukuran cermin perunggu menempel di punggungnya, membantunya menghalangi serangan Cupeng. Wajah Duhai Tian menjadi gelap. Di mana Cupeng? Tetuadu, beginilah keadaannya. Seseorang di samping menjelaskan. Tuzi dan yang lainnya bergegas mendekat dan meredakan perkelahian. Sekarang, Cupeng terluka parah dan dibawa pergi. Kin Lai bergegas untuk melawan Duheng dan Wei Li, tetapi dia dihentikan oleh Tuzi dan yang lainnya. Duheng dan Wei Li hanya menderita kerugian kecil, tidak ada yang serius. Ini adalah perselisihan antar generasi muda, tidak perlu dipermasalahkan, bukan. Orang-orang di samping berdiskusi dan menjelaskan apa yang telah terjadi, dengan harapan dapat meredakan masalah. Ekspresi Duhai Tian tidak bersahabat. Dia pertama kali melihat ke arah Tuzi dan Zuokian, mengerutkan kening saat dia memberi kuliah. Hari ini, kepala Ola Dark Asura, Yuan, datang sendiri. Aku tidak menyangka kalian begitu tidak berperasaan dan bertindak sembrono seperti Cupeng itu. Tuzi dan Zuokian mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian menatap Qin Lai dan mendengus dingin, dimanapun kamu berada, kamu akan selalu menimbulkan masalah. Qin Lai, aku harap kamu akan tahu tempatmu di pavilion Nebula di masa depan, atau apa. Qin Lai mengangkat kepalanya dengan ekspresi yang sama dinginnya. Anda tahu apa yang akan terjadi? Niat membunuh terpancar di mata Duhai Tian, lalu dia berkata dengan suara yang dalam, urusan hari ini berakhir di sini. Semuanya, bubar. Sebaiknya kalian tidak membuat masalah lagi. Beberapa praktisi bela diri di bawah komandonya membubarkan orang-orang di sekitar mereka, menyebabkan area tersebut dengan cepat dibersihkan dari pihak ketiga. Pada saat ini, Duhai Tian berjalan di depan Qin Lai, berdiri berhadapan dengannya, dan berkata dengan suara rendah, jika aku ingin membunuh seseorang, akan selalu ada cara untuk mencapai tujuanku. Bahkan jika Ling Yu Xi dan Ling Suan Suan menjadi murid Ji Uliu Yu, aku tetap akan membunuh seluruh keluarga Ling. Apa yang bisa dilakukan kedua saudari itu kepadaku? Meskipun suaranya rendah, Tuzi dan Zuokian yang ada di sekitarnya dapat mendengarnya. Ketika mereka mendengar ini, wajah mereka menjadi dingin. Liu Ting, Du Heng, Wei Li, dan yang lainnya semua menjadi waspada, wajah mereka penuh dengan senyum dingin. Aku akan membunuhmu. Qin Lai menggertakkan giginya dan berkata, Duhai Tian tertawa sinis, Selama kamu tetap tinggal di kota Icestone, aku jamin kamu tidak akan hidup lebih dari sebulan. Kamu akan mati satu persatu seperti anggota keluarga Ling lainnya. Selesai berbicara, dia berjalan melewati Qin Lai dan berkata, Bubar. Kesalahan Cupeng Jin akan diselesaikan setelah Ye Yang Kiu dari Aula Disiplin kembali. Liu Ting, Duheng, Wei Li, dan yang lainnya semuanya mencibir dan meninggalkannya. Wajah Qin Lai muram, dan dia masih berdiri di tempatnya. Niat membunuh di matanya hampir meledak. Qin Lai, Begitu Liu Yun Tao mengambil Alipaviliun Nebula, kamu akan segera pergi. Zuokian berteriak dan mendekat, berkata, Kalian tidak bisa terus tinggal. Kau harus pergi. Duhai Tian berani mengancamu dengan gegabuh, jadi dia pasti akan membunuhmu. Kau tidak bisa duduk dan menunggu kematian. Tuzi berkata dengan sungguh-sungguh, Sebaiknya kau pergi ke Tokoli secepatnya dan cobalah untuk tidak meninggalkan jalan niaga di masa mendatang. Jangan beri Duhai Tian kesempatan. Keduanya tidak menyangka bahwa Duhai Tian berani mengatakan secara langsung bahwa dia akan membunuh Qin Lai dan memusnahkan seluruh keluarga Ling di depan mereka. Pada saat inilah mereka tiba-tiba menyadari bahwa saat Liu Yun Tao, Duhai Tian, dan Master Aula pertama Yuan Tianya mendekat, Pasukan Liu Yun Tao secara bertahap telah menguasai pavilion nebula, dan kesombongan mereka pun tumbuh. Saya akan menukarkan poin kontribusi saya yang tersisa dengan batu roh. Setelah hening sejenak, Qin Lai tiba-tiba berkata, Men. Begitulah seharusnya. Baguslah kalau kamu mengerti. Tuzi menghiburnya, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Selama wilayahmu kuat di masa depan dan kamu memasuki pasukan tingkat tinggi, tidak akan sulit untuk menghadapi seseorang seperti Duhai Tian. Saat ini, kesombongannya sedang berada di puncaknya. Tidak perlu bertarung sampai mati dengannya. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Pergilah secepatnya. Anda tidak dapat tinggal di nebula pavilion lebih lama lagi. Zuokian juga berkata. Qin Lai tidak menjawab. Dia pergi ke gudang dan menukarkan semua poin kontribusinya yang tersisa dengan batu roh. Kemudian dia kembali ke kamarnya dan mengeluarkan tiga bom Terminator yang tersisa. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan mulai menuliskan diagram roh untuk salah satu bom Terminator. Anehnya, tulisan diagram rohnya kali ini sangat lancar. Dia tidak menemui halangan apapun. Di dalam Terminator profound bom, titik-titik cahaya yang melompat bersinar terang saat bergerak lincah, menguraikan pola diagram roh yang rumit dan menakjubkan. Suara mendesing. Cincin cahaya biru berkabut tiba-tiba dilepaskan dari bola seukuran kenari, dan suara guntur samar datang dari dalam bom mendalam Terminator yang berbentuk bola. Qin Lai tiba-tiba menarik tangannya kembali saat cahaya aneh muncul di matanya. Dia berseru dengan nada rendah, itu benar-benar berhasil. Permukaan bom Terminator yang memiliki diagram roh inti bersinar dengan cahaya biru. Rasanya dingin saat disentuh, dan tampaknya sedikit lebih berat dari sebelumnya. Dia terus memainkannya selama beberapa saat sebelum mengeluarkan bom mendalam Terminator baru dan menuliskannya lagi. Dua hari kemudian. Wus-wus. Tiga bom Terminator yang mendalam melepaskan cahaya biru samar di atas meja kayu. Ketika dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dia bisa merasakan energi guntur yang tertahan di dalam bola. Malam sudah larut, dan suasana di sekitarnya sunyi. Qin Lai bersandar di jendela dan merenung sejenak. Dia diam-diam bangkit dan menyelinap ke aola penempaan artefak yang tertutup rapat. Dia memasuki aola yang kosong. Di dalam aola, semua lemari telah disegel, dan tidak ada satupun bahan roh yang dapat digunakan. Satu-satunya yang tersisa adalah tungku pusat, yang belum dibuang karena ukurannya yang besar. Mata Qin Lai bersinar dengan cahaya kegembiraan saat dia memasukkan energi guntur ke dalam bom Terminator yang mendalam di tangannya. Energi guntur memasuki bola guntur dan disalurkan ke diagram roh amplifikasi melalui formasi pengumpulan roh, beredar di dalam diagram roh amplifikasi. Energi guntur di dalam bom mendalam Terminator berangsur-angsur menjadi ganas. Menyentuh bom mendalam Terminator, dia dapat merasakan bahwa energi guntur di dalamnya menjadi lebih ganas dan ganas setelah diperkuat. Kilatan energi guntur mengaktifkan diagram roh di dalam bom Terminator yang mendalam dan mengaktifkan salah satu inti binatang Aes Sol Piton. Energi guntur itu terkumpul menjadi satu dan mengalirkannya ke dalam diagram roh amplifikasi. Pada setiap siklus, energi guntur di dalam bom mendalam Terminator akan berlipat ganda kekuatannya dan menjadi sedikit lebih ganas. Setelah beberapa siklus, energi guntur di dalam bom mendalam Terminator melonjak seperti aliran deras menuju pintu masuk penyimpanan roh. Tepat saat energi guntur yang melonjak hendak memasuki diagram roh penyimpanan roh, Kinlai buru-buru melemparkan bom mendalam Terminator ke dalam tungku besar dan buru-buru menutup tutupnya. Kemudian, dia segera mundur. Dia mundur keluar aula penempaan artefak. Baru setelah beberapa meter jauhnya dia mulai menghitung dalam hatinya. Satu, dua, tiga. Ledakan. Ketika dia menghitung sampai lima, tiba-tiba terdengar ledakan yang menggetarkan bumi. Tungku yang sangat berharga bagi Yao Tai namun tidak dapat diambilnya tiba-tiba meledak berkeping-keping. Pecahan ledakan tungku itu menimbulkan puluhan lubang seukuran kepalan tangan di aula penempaan artefak, mengejutkan semua praktisi bela diri hingga tersadar dari linglungnya. Kinlai berdiri di luar aula penempaan artefak dan melihat tungku yang hancur melalui lubang. Beberapa detik kemudian, dia pergi dengan wajah agak pucat. Seratus tiga belas. Dua hari kemudian, Baidu mencari perpustakaan literatur Suan. Ye Yang Kiu dan Gao Yu juga telah kembali ke pavilion Nebula. Kelompok Siongba dari Asosiasi Api Merah dan kelompok Nanuo dari Sekte Bulan Air juga telah kembali dari Pegunungan Arktik. Upacara serah terima Tumo dan Liu Yuntao harus menunggu Ye Yang Kiu kembali dan kemudian diselesaikan di depan semua tetua. Setelah upacara selesai, Tuzze dan Zuokian pergi bersama Tumo keesokan paginya. Sejak saat itu, mereka akan berkultivasi di Aula Asura kegelapan. Di pagi hari. Kinlai, saudaraku akan menyerahkan pekerjaan kepada Liu Yuntao hari ini, dan kita akan berangkat besok. Tuzze tiba di kediaman Kinlai dan berkata, Malam ini, kita bersaudara akan berkumpul lagi di tempat paling ramai di kota Icestone, Drunken Fragrance Garden. Kita mungkin tidak bisa sering bertemu di masa mendatang, jadi jangan pulang sebelum mabuk. Akan lebih baik jika Anda pergi ke kamar Chess Street besok dan mencoba untuk tidak kembali ke Nebula Pavilion di masa mendatang. Kata Zuokian. Kinlai menganggup dan berkata, Sampai jumpa malam ini. Di si Heiwan keluarga Ling. Sosok dingin berjalan masuk. Dia melihat anggota keluarga Ling yang tak bernyawa di halaman dan sedikit mengernyit. Siapa yang bertanggung jawab atas keluarga Ling? Ini aku. Ling Chengzi berjalan keluar dengan ekspresi muram. Ketika dia melihat pendatang baru itu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berseru, Nona luli. Orang yang datang adalah murid utama Jiuliu Yu, luli dari lembah Iblis Yue. Dia pernah pergi ke kota keluarga Ling, jadi Ling Chengzi memiliki kesan yang mendalam padanya. Nona Lu dan anggota keluarga Ling lainnya mengelilinginya dari segala arah, menangis sedih dan meminta Nona Lu untuk mencari keadilan bagi keluarga Ling. Nona Lu, kakak laki-laki saya, dan banyak anggota keluarga Ling lainnya semuanya dibunuh oleh Liu Yun Tao dan Du Haitian dari Nebula Pavilion. Saya meminta Nona Lu untuk mencari keadilan bagi keluarga Ling. Ling Chengzi langsung berlutut dengan satu kaki, dan dengan air mata mengalir di wajahnya yang sudah tua, dia berteriak, tolong tegakkan keadilan, Nona Lu. Ling Feng berlutut dengan satu lutut dan menatap Luli dengan tulus. Dia berharap dia bisa membalaskan dendam Ling Ying, Ling Xin, dan Ling Xiao. Saya tidak dapat membantu Anda, ekspresi Luli Acu Ta Acu, dan dia tidak tergerak oleh permohonan mereka. Lembah Iblis Yue tidak dapat mencampuri urusan Pavilion Nebula, dan aku bukanlah tuannya. Aku tidak dapat menekan Liu Yun Tao dan Du Haitian. Lagi pula, bahkan jika tuanku ada di sini, aku khawatir dia tidak akan bisa membantumu membalas dendam. Mengapa mata Ling Chengzi memerah? Master Aula pertama Dark Asura Hall, Yuan Tianya, berada di Pavilion Nebula. Dengan dia melindungi Liu Yun Tao dan yang lainnya, bahkan guruku tidak berdaya. Luli memandang sekelompok besar anggota keluarga Ling yang berlutut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan dingin, Demi kedua adik perempuanku, aku datang untuk memberitahukan kalian bahwa keluarga Ling akan meninggalkan kota Icestone bersamaku besok pagi, dan kami akan pergi dengan diam-diam. Sebaiknya tidak membuat terlalu banyak kebisingan. Keluarga Ling adalah pasukan bawahan Nebula Pavilion. Apakah akan ada masalah jika kita pergi diam-diam? Jika keluarga Ling tetap tinggal di kota Icestone, mereka akan segera dimusnahkan. Luli mengerutkan kening. Mengenai negosiasi dengan Nebula Pavilion, Dark Vian Vali akan menjadi penengah. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dia tidak mau repot-repot berkata lebih banyak lagi. Katanya, besok aku akan menunggu di gerbang kota. Kalau kau datang, datang saja. Kalau tidak, lupakan saja. Aku tidak akan menunggu lama. Setelah itu, mengabaikan pertanyaan Ling Chengzi, dia berbalik dan dengan dingin pergi. Dia pergi ke Nebula Pavilion. Dua jam kemudian, dia muncul di pondok Kin Lai dan bertemu Kin Lai untuk kedua kalinya. Sebelum saya datang, adik Ling menyuruhku untuk melihatmu dan mengetahui bagaimana keadaanmu. Di dalam pondok sederhana Kin Lai, Luli melihat Kin Lai sedang memegang tablet roh dan sepertinya sedang menuliskan sesuatu. Ekspresinya dingin dan matanya tidak berkedip sama sekali. Dalam waktu lebih dari setahun, kamu benar-benar naik dari tingkat ke-8 pemurnian ke alam pembukaan Natal. Sambil berhenti sejenak, wajah Luli penuh dengan penghinaan. Tampaknya kamu telah mendapat banyak manfaat dari kakak muda Ling. Dia tentu saja berpikir bahwa alasan Kin Lai bisa memiliki prestasi seperti hari ini adalah karena Ling Yusi secara diam-diam telah memberinya beberapa resep pil dan obat-obatan spiritual. Wajah Kin Lai tampak muram saat ia menyingkirkan tablet roh di tangannya. Ia berkata dengan tidak sabar, jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Aku sibuk dan tidak punya waktu untukmu. Ketika keluarga Ling ada di sini, kamu menolak pesanan pil Natalku. Aku pikir kamu benar-benar tangguh. Luli tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya. Jadi itu hanya akting. Sekarang kamu masih harus bergantung pada pil curian milik adik Ling dan bahan-bahan spiritual serta resep dari lembah iblis Yue untuk maju. Kin Lai terlalu malas untuk menjelaskan dan berkata dengan dingin, kamu di sini untuk berbicara omong kosong. Liu Yun Tao dan Du Haitian menyebabkan kematian kepala keluarga dan anggota klan Ling, dan Anda tampaknya tidak bereaksi apapun. Luli menatapnya dalam-dalam. Haruskah saya memuji akal sehat Anda atau mengatakan bahwa Anda tidak memiliki darah? Saya mendengar bahwa Anda berjuang bersama Ling Xin dan yang lainnya. Apakah kematian mereka tidak memengaruhi Anda sama sekali? Cukup. Kin Lai tiba-tiba berdiri. Ekspresinya keras seolah-olah dia ingin membunuh seseorang. Wajah Luli dingin saat dia mendengus. Aku diundang ke pavilion Nebula untuk menyaksikan Liu Yun Tao mengambil aliposisi Master Pavilion. Aku hanya ingin melihatmu atas nama Junior Sister Ling. Setelah selesai, dia menggelengkan kepalanya dan mengucapkan kata-kata, Kamu mengecewakanku. Lalu dia melayang pergi. Kin Lai menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia tidak ingin terpengaruh oleh kata-kata Luli, dia juga tidak ingin melihat Liu Yun Tao dan Du Haitian berpuas diri hari ini. Dia mengeluarkan papan penyimpanan roh lagi, memfokuskan, dan menuangkan energi roh ke dalamnya. Dalam dua hari terakhir, setelah menguji kekuatan bom Terminator yang mendalam, dia berhenti berkultivasi untuk sementara waktu. Sebagai gantinya, dia menuangkan energi roh tambahan ke dalam papan penyimpanan roh segera setelah energi rohnya penuh. Sekarang, papan penyimpanan roh yang diperkuat di tangannya telah menyimpan sejumlah besar energi roh. Itu dapat diserap dan digunakan kapan saja. Qin Lai, Gao Yu, mengenakan jubah hitam panjang dan dengan ekspresi dingin, tiba-tiba muncul di luar pintu. Qin Lai, yang telah kembali pada suatu saat, tidak punya pilihan selain berhenti lagi. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Gao Yu dan berkata, kamu tampaknya dalam kondisi baik. Kamu pasti telah mengumpulkan banyak poin kontribusi di pegunungan Arktik, kan? Saya memiliki 4.000 poin kontribusi saat ini. Gao Yu menganggup dan berkata, dan kau bahkan berhasil mencapai alam pembukaan Natal. Selamat, Qin Lai mengucapkan selamat dengan tulus. Aku masih selangkah lebih lambat darimu. Setelah Gao Yu datang, dia duduk dan merenung sejenak sebelum berkata dengan suara pelan, saat kita berada di Gunung Celestial Wolf, kamu dan keluarga Ling menatapku dengan jijik. Apakah kamu mendengar beberapa rumor negatif tentangku? Qin Lai terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Gao Yu tiba-tiba menyebutkan hal ini. Hem, ku dengar kau punya kepribadian yang buruk dan pernah menyiksa serta membunuh beberapa gadis. Itu hanya satu. Anehnya, Gao Yu benar-benar menganggup dan mengakuinya. Saat Qin Lai semakin terkejut dan bingung, ekspresi Gao Yu menjadi dingin. Wanita jalang itu pantas mendapatkannya. Qin Lai mengerutkan alisnya dan menunggu penjelasan Gao Yu. Wanita jalang itu adalah pembantu kakak perempuan tertuaku. Setelah kakak perempuan tertuaku memasuki pavilion Nebula, dia ditinggalkan di keluarga Gao. Dia adalah wanita yang paling kucintai. Aku memberikan pil roh yang diberikan kakak tertua dan kakak keduaku kepadanya. Aku memperlakukannya dengan sepenuh hati, berharap untuk memasuki pavilion Nebula bersamanya. Pada akhirnya, dia merayu ayahku saat aku sedang berlatih. Dia juga memohon bahan-bahan kultivasi dari ayah saya. Dia benar-benar hebat. Selama dua tahun penuh, dia mempermainkan kami di telapak tangannya, membuat kami rela menyerahkan batu roh dan obat roh untuknya. Tepat saat dia hendak menerobos ke alam pembukaan Natal, tanpa sengaja aku mengetahui tentang dia dan ayahku. Dialah wanita yang paling aku cintai dan satu-satunya wanitaku. Dia juga satu-satunya wanita, tapi aku tetap membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku menusuknya dengan pisau dan melihatnya perlahan mati. Gaoyu bercerita dengan tenang. Jejak kelembutan muncul di matanya seolah-olah dia sedang mengenang masa lalu. Kenapa kau tiba-tiba mengatakan ini padaku? Kinlai mengerutkan kening. Orang macam apa kau ini? Aku akan mengerti setelah mengenalmu cukup lama. Kau tidak perlu menjelaskan apapun. Kaulah satu-satunya sahabatku. Aku tidak ingin kau salah paham padaku bahkan setelah kau meninggal. Gaoyu berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebaiknya kau tidak melakukan hal bodoh. Kalau tidak, sebagai kepala balai disiplin yang baru, saya tidak akan tinggal diam. Selamat telah menjadi kepala balai yang baru di bawah penatuaye. Kinlai menganggup dan kemudian bertanya, hal bodoh apa yang bisa aku lakukan? Kamu mengerti. Wajah Gaoyu dingin. Kau dan aku telah bertarung setidaknya 30 kali di ruang pertempuran. Selama pertempuran, aku akan mengamati setiap detail gerakanmu. Aku tahu apa yang ditunjukkan oleh setiap gerakanmu yang tidak normal. Aku mengenalmu lebih baik daripada orang-orang seperti Tuze dan Zuokian. Aku tahu orang macam apa kamu sebenarnya. Tepat saat ekspresi Kinlai sedikit berubah, Gaoyu berteriak dengan nada rendah. Aku tidak tahu apa rencanamu, tetapi aku tahu kau ingin membunuh seseorang. Aku juga tahu secara kasar siapa yang ingin kau bunuh. Tapi lebih baik kau lupakan saja pikiran itu. Kalau tidak, kau akan mati dan tak seorang pun akan bisa menolongmu. Sebagai seorang teman, aku hanya datang untuk mengingatkanmu. Selesai, Gaoyu berbalik dan pergi. Kinlai mengerutkan kening dan tidak berbicara. Beberapa detik kemudian, dia sekali lagi memasukkan energi spiritual ke dalam tablet juling. Pada hari itu, di bawah kesaksian kepala Ola pertama Ola Asura kegelapan, Yuantianya, dan di bawah pengamatan Asosiasi Api Merah, Sekte Bulan Air, serta banyak lainnya, Tumoh secara resmi menyerahkan jabatan kepala Pavilion Nebula di hadapan semua tetua agung dan kepala Ola. Liu Yuntao, Du Haitian, Wei Xing, dan yang lainnya semuanya penuh dengan senyum dan kegembiraan. Para pimpinan Ola beserta anggota yang berada di bawah komandonya pun turut bersemangat sambil tertawa dan berbincang-bincang riang di dalam pavilion. Di sisi lain, bawahan Kang Hui dan Han Qing Rui semuanya tertekan dan putus asa. Orang-orang di bawah komando Chuyang semuanya bersembunyi di dalam rumah mereka sendiri, diam-diam menjelati luka di hati mereka dan berduka untuk tetua Chuyang. Malam itu, Liu Yuntao menemani Yuantianya di Nebula Pavilion. Ia menunggu Yan Wenyan dari Sateret Ice Manor datang dan berbicara secara pribadi. Selama bertahun-tahun, Yan Wenyan, penguasa istana Sateret Ice, tidak pernah datang ke Pavilion Nebula. Sekarang, karena Liu Yuntao telah menggantikan keluarga Tu sebagai penguasa pavilion, dan karena kedatangan Yuantianya, ia secara pribadi bergegas dari kota utara untuk menemani Liu Yuntao dan Yuantianya. Liu Yuntao tidak bisa pergi, jadi dia menyuruh Du Haitian dan Wei Xing memesan Taman Wangi Mabuk dan mengadakan perjamuan untuk menghibur orang-orang dari perkumpulan api merah dan sekte bulan air. Hari ini adalah hari ketika pihak Liu Yuntao resmi naik ke tampuk kekuasaan dan menjadi istri baik mereka yang bertanggung jawab atas pavilion Nebula. Mereka semua merayakannya. Menjelang sore, Drunken Fragrance Garden sudah penuh sesak dengan orang-orang. Para tetua Crimson Flame Association Gehong dan Xiongba, para tetua Water Moon Sek Luo Wei dan Nanuo, serta kelompok Luli dan Li Zhongzeng dari Ki Safali semuanya datang ke tempat paling ramai di kota Icestone untuk minum dan berbincang-bincang dengan gembira. Malam ini, Du Haitian tidak diragukan lagi adalah toko utama sesungguhnya. Ayo, ayo, mari kita minum secangkir lagi. Di meja, wajahnya memerah saat dia tertawa dan mengangkat cangkirnya. Selamat, Wakil Master Pavilion Du. 114. Di Menara Bulan Cerah di seberang Drunken Fragrance Garden, Qin Lai, Tu Zhe, Zhuokian, dan Kang Zhe duduk di dekat jendela. Bright Moon Tower juga merupakan tempat hiburan terkenal di kota Icestone. Letaknya persis di seberang Drunken Fragrance Garden, tetapi ketenaran dan kemewahannya tidak seberapa. Tu Zhe semula memesan Drunken Fragrance Garden, namun karena kekuasaan Liu Yun Tao dan memesan seluruh tempat, pemilik Drunken Fragrance Garden secara sepihak membatalkan pesanan Tu Zhe. Sialan, anjing tua itu juga sombong. Kang Zhe mengumpat. Dulu waktu kita pergi ke Drunken Fragrance Garden, anjing tua itu selalu mengjilat kita, takut dia akan meremehkan kita sedikit saja. Sekarang setelah Anda dan Master Pavilion pergi, dan ayah saya tidak memperjuangkan posisi Master Pavilion, dia langsung mengubah sikapnya dan berani membatalkan pesanan kita. Orang yang berbisnis adalah orang yang paling realistis. Lupakan saja, mari kita lupakan saja. Tu Zhe menatap taman wangi mabuk yang terang-benderang dan minum dalam diam. Di seberang jalan, semua orang samar-samar dapat melihat Duhaitian di jendela di sisi seberang. Ia tertawa dan berbicara keras, berdenting gelas dengan para tetua Crimson Flame Association dan Water Moonsack. Kin Lai, berhati-hatilah mulai besok dan seterusnya. Zuo Kian berulang kali mengingatkannya. Kepala Kin Lai menunduk sambil minum dengan ekspresi gelisah. Dia hanya mengangguk sedikit ketika mendengar kata-katanya. Kang Zhe, apakah informasi yang saya minta Anda temukan akurat? Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan mengangkat kepalanya untuk bertanya. Kin Lai, mengapa kau bertanya di mana keluarga Duh tinggal? Ekspresi Kang Zhe tampak bingung. Informasiku tentu saja akurat. Du Jiao Lan dan Du Fei tidak dapat memasuki pavilion Nebula dan saat ini berada di tempat yang kukatakan. Tapi apa hubungannya itu denganmu? Apakah kau akan membalas dendam pada mereka berdua? Apakah kau pikir Duhaitian tidak dapat membunuhmu? Kin Lai, jangan gegabuh. Jika kau berani bertindak melawan Du Jiao Lan dan Du Fei, Duhaitian pasti akan memimpin para pemimpin Aula di bawah komandonya untuk memusnahkanmu. Ekspresi Tuzhe serius. Saat ini, kesombongan Duhaitian sedang berada di puncaknya. Jangan memprovokasi dia saat ini, atau kau pasti akan mati. Ya, ini bukan saatnya untuk bersikap impulsif. Kamu harus bertahan, kata Zhuokian. Ayahku akan dipaksa pergi, dan aku masih bertahan. Kamu juga harus bertahan, kata Kang Zhe. Han Feng dan yang lainnya juga membujuknya. Jika tidak, Duhaitian akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuhnya. Saudari Lu, mengapa kau tidak menggerakkan sumpitmu? Tidak ada yang kau suka. Apakah kau ingin aku mengganti hidangan di atas meja untukmu? Di ruangan lain dekat jendela, Li Zhongzeng dan beberapa pemuda dan pemudi dari lembah Kisa sedang minum di sekitar meja. Li Zhongzeng melihat ke arah Luli yang sedang duduk di dekat jendela. Bertanya dengan nada mengjilat. Wajah Luli dingin. Dia tidak membuka matanya untuk melihat Li Zhongzeng. Dia berkata dengan acu tak acu, ingatlah untuk menunggu di gerbang kota besok pagi. Keluarga Ling harus tiba lebih awal. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan untuk Junior Marsial Sister Ling. Saudari Lu, jangan khawatir. Aku akan menanganinya dengan baik. Dia pasti akan membawa anggota keluarga Ling dengan selamat ke wilayah lembah tujuh iblis. Li Zhongzeng tersenyum dan berjanji. Terima kasih, Saudari Lu, karena telah mengingatkanku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memikirkan cara untuk menyenangkan Saudari Muda Ling. He he, setelah kejadian ini, Saudari Muda Ling mungkin akan menatapku. Luli menganggup dengan wajah dingin. Setidaknya kau sedikit lebih berguna daripada Qin Lai itu. Qin Lai. Li Zhongzeng mendengus. Memangnya dia pikir dia siapa? Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Orang rendahan seperti itu tidak akan pernah bisa melangkah ke dalam pasukan besi hitam. Apa yang bisa dia berikan pada Saudari Muda Ling? Dia sungguh bukan apa-apa. Luli bergumam. Haha, cukup sekian untuk hari ini. Aku masih punya beberapa hal yang harusku selesaikan saat aku kembali. Saya hanya bisa pamit dulu. Di depan Drunken Fragrance Garden, wajah Duhaitian memerah saat dia meminta maaf kepada Gehong dan Luo Wei. Besok, jika kalian tidak pergi besok, aku pasti akan menemani kalian dan mabuk. Liu Ting, Duheng, dan Wei Li berada di ruangan lain di Taman Wangi Mabuk, berbicara dengan Siong Ba dan Junior lainnya. Melihat Duhaitian hendak pergi, Liu Ting dan yang lainnya berkumpul di jendela dan melihat ke jalan panjang. Wakil Master Pavilion Du mungkin ingin mendengarkan instruksi baru dari Master Aula pertama saat Yan Wenyan dari Sateret Ice Manor berada di Pavilion Nebula. Wajah Gehong dari Crimson Flame Association dipenuhi rasa iri saat dia berkata dengan penuh pengertian, kita jelas tidak bisa menunda urusan resmi Wakil Master Pavilion Du. Kita bersenang-senang hari ini, dan di masa mendatang, Crimson Flame Association dan Nebula Pavilion perlu lebih dekat. Tentu saja, tentu saja. Luo Wei dari Sekte Bulan Air juga mengangguk sambil tersenyum. Masa depan Master Pavilion Liu dan Wakil Master Pavilion Du tidak akan terbatas jika mereka mengikuti Master Aula pertama. Kamu menyanjungku. Duhaitian menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih, lalu melangkah ke jalan panjang bersama sepuluh bawahannya, menuju Pavilion Nebula. Wajah Kang Zi menjadi gelap saat dia melihat ekspresi Duhaitian yang sombong. Bajingan tercela ini telah menggunakan pengorbanan tetua Cuyang dan kematian tragis keluarga Ling untuk mendapatkan pahala. Cepat atau lambat, dia akan menerima balasannya. Itu akan terjadi di masa depan. Setidaknya untuk saat ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Zuo Kian berkata tanpa daya. Saya ingin mencoba. Pada saat inilah Kin Lai yang tadinya minum dengan tenang dan jarang menyela, tiba-tiba berdiri. Aura tajam tiba-tiba melonjak dari tubuh Kin Lai, menyebabkan Tu Ze, Zuo Kian, Kang Zi, dan yang lainnya tampak terkejut. Saat mereka masih linglung, Kin Lai melompat ke atas meja dan melewati jendela, mendarat tiba-tiba di jalan panjang. Wah! Seperti tombak lurus, tubuhnya menusuk ke tengah jalan panjang, menghalangi jalan Duhai Tian dan yang lainnya. Dia meninggikan suaranya dan berteriak, Duhai Tian, aku, Kin Lai, dengan ini menantangmu. Jendela di kedua sisi Drunken Fragrance Garden dan Bright Moon Tower tiba-tiba terbuka. Kepala-kepala tiba-tiba menyembul dari ambang jendela lantai dua dan tiga. Lu Li, Li Zhongzeng, Liu Ting, Xiong Ba, Nanuo, Ge Hong, Luowei, Tu Ze, dan Zuo Kian. Semua orang berkumpul di jendela loteng di kedua sisi jalan panjang itu. Di bawah lentera merah terang di kedua sisi, di bawah sinar bulan yang terang, mereka menatap kaget ke arah Kin Lai, yang berdiri di tengah jalan panjang itu. Kin Lai! Kin Lai, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Apakah anak ini gila? Mengapa dia menantang wakil Master Pavilion Du? Tampaknya di antara orang-orang yang dikorbankan wakil Master Pavilion Du, ada anggota klan dari kota keluarga Ling dan teman-temannya. Siapa tahu, aku hanya mendengarnya dari orang lain. Di alam manakah dia berani menantang Du Haitian, yang berada di tahap tengah alam pembukaan Natal? Apakah dia tidak tahu bagaimana kata, kematian, ditulis. Restoran-restoran di kedua sisi jalan tiba-tiba menjadi gaduh dan gaduh. Mereka yang mengetahui detailnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka terkejut dengan tantangan Kin Lai di tengah jalan, dan mereka semua menunduk untuk melihat. Tantangan Kin Lai di jalan menyulut gairah membaras semua praktisi bela diri yang mabuk, menyebabkan mereka meledak dalam teriakan. Luli berpegangan pada ambang jendela dan menatap dingin ke arah Kin Lai di bawah jalan panjang itu. Jejak keterkejutan muncul di matanya yang dingin. Siong Ba, Na Nuo, dan lainnya. Ekspresi mereka tercengang. Mereka semua terfokus pada Kin Lai, mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Gehong dari Crimson Flame Association, Luo Wei dari Water Moon Shack, dan tetua lainnya mengerutkan kening dalam diam, tiba-tiba tercengang. Kin Lai, kembalilah ke sini. Tuhze berteriak dari jendela. Jangan bodoh, Zuo Kian juga berteriak. Saya, Kin Lai, menantang Wakil Master Pavilion Du Haitian sesuai dengan peraturan Pavilion Nebula. Saya harap Wakil Master Pavilion Du akan memberi saya kesempatan. Di jalan yang panjang, ekspresi Kin Lai dingin saat dia berkata dengan serius, apakah Wakil Master Pavilion Du takut? Tatapan semua orang tertuju pada Du Haitian. Mereka semua melihat kilatan pembunuh di mata Du Haitian. Baiklah, saya akan memberimu kesempatan ini. Di bawah tatapan semua orang, Du Haitian mengangguk. Dia tiba-tiba memerintahkan para kepala Allah di bawah komandonya untuk memblokir menara bulan cerah dan mencegah Tuhze dan Zuo Kian menerobos. Kepala balai di bawahnya menyeringai mengerikan dan segera memimpin orang-orang mereka pergi. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu masuk Hotel Bright Moon. Mereka mendongak ke arah posisi Tuhze dan yang lainnya dan dengan tenang berjaga di bawah, tidak membiarkan mereka bergegas keluar untuk menghentikan mereka. Kin Lai sedang mencari kematian. Tuhze tiba-tiba melompat turun dari jendela. Zuo Kian, Kang Zi, Han Feng, dan yang lainnya. Ekspresi mereka berubah. Mereka semua melompat turun dari jendela dan mencoba menyeret Kin Lai kembali. Maaf, tak seorang pun dari kalian diizinkan untuk melewatinya. Para kepala Allah di bawah Du Haitian dan beberapa praktisi bela diri tingkat tinggi segera bergegas maju dan menghalangi jalan Tuhze, melarang mereka ikut campur. Kin Lai sudah tamat. Nanuo menghela nafas pelan. Apakah dia mencoba membuktikan keinginannya dengan kematian? Li Zhongzeng mencibir. Aku tahu aturan pavilion nebula. Selama tidak ada yang mati dalam pertarungan antar praktisi bela diri di dalam pavilion, itu bisa diterima. Namun, Du Haitian adalah wakil master pavilion yang baru. Bahkan jika dia secara tidak sengaja membunuh Kin Lai, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Adapun dia, Kin Lai, bahkan jika dia cukup beruntung untuk membunuh Du Haitian, dia tidak akan bisa lolos dari kematian karena statusnya yang rendah. Matanya mengejek. Dia memang akan mati, tetapi dia masih harus melompat keluar dan berteriak. Itu sangat bodoh. Dia mungkin sedang mencari kematian. Seseorang menyela. He he, benar juga, dia di sini untuk mati. Li Zhongzeng tersenyum riang. Tepat saat orang-orang di restoran itu berdiskusi, Du Haitian membungkuk dan meludahkan beberapa suap. Pertama-tama ia memuntahkan anggur di perutnya lalu mengeluarkan pedang pendek berwarna biru tua yang panjangnya sama dengan lengan bawahnya. Jika kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya karena aku minum terlalu banyak hari ini, maka kau salah besar. Pedang pendek berwarna biru tua itu lebarnya dua jari dan panjangnya setengah meter. Pedang itu memancarkan cahaya biru tua. Saat Du Haitian menuangkan energi roh ke dalamnya, daun biru tiba-tiba terbentuk di kedua sisi bilah yang sangat sempit itu. Daun-daun biru itu tampak tumbuh dari bilahnya. Daun-daun itu indah, menakjubkan, dan sangat tajam. Daun-daun itu tampak dapat terbang keluar kapan saja, tampak sangat tajam dan luar biasa. Pedang daun biru adalah artefak roh kelas satu yang mendalam. Du Haitian membelinya dari pavilion persenjataan dengan sejumlah besar uang. Seseorang berseru pelan dari jendela. Legenda mengatakan bahwa pedang daun biru ditempa oleh perajin pavilion persenjataan, Mohai, saat ia masih muda. Semua orang tahu bahwa Mohai sekarang adalah perajin kelas enam yang mendalam dan salah satu perajin pavilion persenjataan yang paling terkenal. Mengeluarkan pedang daun biru begitu saja, wakil master pavilion du membuat keributan besar, bukan? Dia selalu bersikap hati-hati terhadap semua orang. Bahkan jika lawannya adalah praktisi bela diri alam pemurnian, dia akan tetap menggunakan kekuatan penuhnya dan tidak ceroboh. Ini benar-benar orang yang menakutkan. Kerumunan orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Kinlai mengeluarkan patung kayu itu dan menarik nafas dalam-dalam. Matanya tiba-tiba menjadi tenang. Astaga! Kilatan petir biru setebal ibu jari melesat keluar dari kepala patung kayu itu. Ia menatap duhaitian dan tiba-tiba bergerak. Seolah menyeret busur petir yang panjang, ia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Orang bodoh yang ceroboh. Ekspresi duhaitian acuh tak acuh saat dia mengayunkan pedang daun biru. Daun-daun berwarna biru tua berterbangan dari pedang daun biru seperti jangkrik roh. Daun-daun itu membawa aura tajam yang mematikan dan jatuh dari langit seperti daun-daun yang berguguran. Niat membunuh memenuhi langit dan jatuh ke jalan seperti hujan. Semua kebisingan tiba-tiba berhenti. 115. Di bawah sinar bulan yang terang-benderang, dedaunan biru berkibar jatuh, tiap helai daun berkilau dengan cahaya biru, bagaikan bilah tajam yang merenggut kehidupan orang lain. Suaranya pelan. Kilatan petir biru menjalin jaring dari patung kayu, membentuk penghalang biru di atas kepala kinlay. Selamat tinggal, selamat tinggal. Suara petasan yang meledak berasal dari jaring petir biru. Setiap kali daun biru jatuh ke dalam jaring, cahaya jaring petir akan meredup. Gelombang turbulen yang terus-menerus merembes melalui jaring petir, menyebabkan tubuh kinlay tenggelam dan langkah kakinya menjadi tidak teratur. Duhaitian memegang pedang daun biru, wajahnya setenang air yang tenang. Dia menatap kinlay dengan acu-ta'acu dan berkata dengan lembut, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pedang daun biru bergetar berirama tiga kali, dan tiga lapisan riak biru tua menyebar keluar, menumpuk satu demi satu. Setiap lapisan energi roh lebih kuat dari yang sebelumnya, dan melonjak ke arah kinlay seperti gelombang pasang. Bam! Setelah terkena lapisan riak pertama, kinlay gemetar dan wajahnya langsung memucat. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghalangi daun-daun biru yang jatuh di kepalanya. Dia tidak menyangka Duhaitian akan menyerang lagi, meluncurkan gelombang serangan energi spiritual lainnya. Bam! Lapisan riak lainnya muncul. Tubuh kinlay tiba-tiba mundur, wajahnya memerah. Setegup darah tersangkut di tenggorokannya, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkannya. Lapisan riak ini dua kali lebih kuat dari lapisan pertama. Lapisan ketiga kekuatan gelombang, Duhaitian tiba-tiba tertawa dingin. Bam! Riak-riak yang hampir tak berbentuk di lapisan ketiga melonjak seperti banjir bandang sebelum kinlay bisa menstabilkan dirinya. Kinlay tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setegup darah menyembur keluar, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Ledakan! Setelah mendarat, wajahnya berubah dari merah menjadi putih, dan semangatnya tampak layu dalam sekejap. Di kedua sisi jalan yang panjang itu, ada jendela-jendela yang terang-benderang, dan para penonton semuanya terdiam. Semua orang bisa melihatnya. Baik dari segi pengalaman bertempur maupun kepadatan energi roh, kinlay jauh lebih lemah dari Duhaitian. Setelah terkena serangan wave force milik Duhaitian di dada, serangan liar kinlay terhenti. Dia memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah. Seolah-olah dia langsung kehilangan kemampuan bertarung. Kamu baru saja memasuki alam pembukaan Natal dan baru saja membuka Istana Natal, tetapi kamu masih berani menantangku. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Duhaitian memegang pedang daun biru, nadanya sangat tenang. Jangan bilang kau tidak tahu kalau aku sudah membuka enam Istana Natal. Sebenarnya tidak ada ketegangan dalam melawanmu, karena kau tidak mengancamku. Saat dia hendak mencapai kinlay, dia tiba-tiba merendahkan suaranya. Apakah kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Ingat, aku adalah wakil Master Pavilion Nebula. Bahkan jika aku membunuhmu, Ye Yang Kiu tidak akan berani melakukan apapun padaku. Apalagi sekarang Ye Yang Kiu bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Niat membunuh terpancar di matanya, dan pedang daun biru di tangannya bersinar cemerlang. Lebih banyak daun biru berterbangan. Kinlay, lari. Tu Ze berteriak. Dia ingin membunuhmu. Dia benar-benar berani membunuhmu. Ayo, Zuokian juga berteriak. Sayangnya, para hallmaster bawahan Duhaitian dan beberapa seniman bela diri tingkat tinggi mengepung mereka, mencegah mereka memberikan bantuan kepada Kinlay. Mereka hanya bisa meneriakkan peringatan. Para praktisi bela diri dari berbagai kekuatan di kedua sisi jalan semuanya bersandar ke jendela dan melihat ke bawah. Mereka menyaksikan Duhaitian mendekat selangkah demi selangkah. Dari mata Duhaitian, semua orang bisa melihat niat membunuhnya terhadap Kinlay, dan hampir semua orang percaya 100% bahwa Duhaitian berani membunuhnya. Karena dia adalah wakil Master Pavilion Nebula. Karena dia menjadi pusat perhatian, karena bahkan Tumoh telah melepaskan jabatan sebagai Master Pavilion. Aku tahu kau berani membunuhku. Kinlay menyeka darah di sudut mulutnya dan tiba-tiba berdiri tegak. Wajahnya pucat saat dia melihat Duhaitian mendekat selangkah demi selangkah. Kegilaan tiba-tiba muncul di matanya. Aku akan menunggu di sini, aku akan menunggumu membunuhku, Duhaitian. Aku akan berdiri di sini, dan melihat bagaimana kau membunuhku. Dia melambaikan patung kayu itu dengan tangan kanannya dan menciptakan kembali jaring petir yang menyala, menghalangi daun-daun biru yang berguguran satu per satu. Tangan kirinya mengerut di dalam lengan bajunya saat dia diam-diam menggenggam bom mendalam Terminator, bersiap secara rahasia. Seolah menyadari sesuatu, Duhaitian tiba-tiba berhenti dan berkata dengan dingin, apa, kalian ingin mati bersama? Alih-alih terus maju, Duhaitian menggelengkan kepalanya dan mengguncang udara dengan tangannya yang menghunus pedang. Gelombang energi roh yang tebal tiba-tiba muncul dan membentuk kekuatan gelombang baru, mencoba membunuh Kinlay melalui udara. Kinlay diam-diam mengutuk ke hati-hatian Duhaitian. Melihat bahwa kekuatan gelombang akan terbentuk lagi, dia tidak punya pilihan selain dengan cepat menghindar ke samping, takut bahwa tiga gelombang kekuatan gelombang akan mengenai tubuhnya lagi. Dia tidak berani benar-benar mengaktifkan bom mendalam Terminator di tangan kirinya dengan energi guntur, jadi dia hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara. Kinlay mengira bahwa dengan melawan kekuatan gelombang secara paksa dengan tubuh suci guntur surgawinya, dia akan menunjukkan kelemahan dan menarik Duhaitian untuk menyerang. Kemudian, dia akan mengaktifkan Terminator Profound Bomb dan menggunakan ledakannya yang mengerikan untuk membunuh Duhaitian dalam sekejap. Dia memiliki rencana yang sempurna di dalam hatinya, tetapi dia tidak menyangka Duhaitian akan begitu berhati-hati meskipun dia jelas-jelas memiliki keunggulan. Melihat kekuatan gelombang datang lagi, Kinlay yang baru saja menerima pukulan kuat, diam-diam ketakutan dan hanya bisa menghindar terlebih dahulu. Bang-bang-bang. Tiga ledakan teredam terdengar dari dinding batu yang telah disingkirkan Kinlay. Setelah riak-riak kekuatan gelombang berlalu, dinding batu tebal tiba-tiba runtuh. Di kedua ujung jalan, para praktisi bela diri yang menonton dari Drunken Fragrance Garden dan Bright Moon Tower semuanya sedikit berubah. Tampaknya orang ini akan segera mencapai tahap akhir dari alam pembukaan Natal. Li Zhongzeng dari Lembah Kisa berkata dengan terkejut. Lu Li juga menganggup pelan. Melihat kekuatan ini, kenam istana Natal seharusnya sudah penuh. Seperti yang diduga, orang ini mampu menjadi wakil Master Pavilion Nebula bukan hanya karena ia ahli dalam merencanakan, tetapi juga karena ia mempunyai kekuatan yang sesuai untuk mendukungnya. Saya mulai sedikit mengagumi keberanian Kinlay. Li Zhongzeng mencibir, seorang pria yang baru saja memasuki alam pembukaan Natal dan baru membentuk satu istana Natal berani menantang musuh dengan enam istana Natal penuh. Dia berhenti sejenak dan menggelengkan kepalanya. Seperti yang dikatakan Duhaitian, dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri dan tidak tahu tempatnya. Nanuo, apakah menurutmu Kinlay dapat memanggil langit yang penuh guntur dan kilat untuk menyerang sekte bulan air seperti yang dia lakukan di hutan batu? Burung pipit kecil melihat Kinlay dengan susah payah menghindari kekuatan gelombang Duhaitian dan berkata dengan suara rendah, jika dia dapat memanggil guntur dan kilat seperti terakhir kali, dia mungkin bisa menang. Terakhir kali, dia secara kebetulan berhasil menembus alam pembukaan Natal dan karena dia mengembangkan kekuatan guntur dan kilat, dia menyebabkan anomali alam. Nanuo berdiri di dekat jendela dan sengaja merendahkan suaranya. Sekarang setelah dia berhasil menerobos, seharusnya tidak ada lagi keajaiban yang terjadi. Kalau tidak, dia pasti sudah memanggil guntur dan kilat sejak lama, alih-alih membuat dirinya terlihat begitu menyedihkan. Itu benar, burung pipit kecil mendesah pelan. Di hutan batu, Kinlay membunuh binatang pemakan jiwa dan menyelamatkan kita semua. Saya tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Nanuo mengangguk, meskipun agak tidak realistis, aku juga berharap dia bisa selamat. Kinlay, beraninya kau menantangku seperti ini. Duhai Tian mengayunkan pedang daun biru. Daun-daun biru tua melayang di udara dan jatuh di kepala Kinlay. Sambil terus-menerus melancarkan Heavenly Thunder Eradication, Kinlay melepaskan petir ke dalam patung kayu itu dan menghancurkan daun-daun berwarna biru tua. Dia menghindar dengan keadaan yang menyedihkan. Dia menghindari penyergapan pasukan gelombang Duhai Tian. Dia mencari kesempatan untuk mendekati Duhai Tian. Namun, seolah-olah dia tahu apa yang sedang dipikirkannya, Duhai Tian menjaga jarak di antara mereka dan tidak membiarkannya mendekat. Kau ingin melukaiku sebelum kau mati, kan? Aku telah bertarung selama bertahun-tahun dan telah melihat semua jenis lawan. Bagaimana mungkin aku bisa terluka olehmu? Sambil menarik nafas dalam-dalam, wajah Duhai Tian menunjukkan kesabarannya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menghindar. Gelombang energi spiritual yang luar biasa melonjak dari tubuh Duhai Tian. Pedang daun biru tiba-tiba bersinar terang, dan puluhan daun biru tua tiba-tiba terbang keluar dan melayang ke arah Kin Lai dari segala arah. Setiap daun akan menghabiskan sebagian energimu. Aku ingin melihat bagaimana kau, dengan kekuatan satu istana natal, dapat melawan enam istana natalku. Duhai Tian berteriak dingin. Pop, pop, pop. Daun-daun biru jatuh dari langit dan meledak dalam kilat yang diciptakan oleh patung kayu itu. Setiap kali daun berterbangan, Kin Lai menghabiskan sebagian energinya. Seperti yang dikatakan Duhai Tian, setiap kali dia menghancurkan sehelai daun di jaring petir yang terbentuk oleh energi guntur, dia akan menghabiskan sebagian energinya. Pada saat ini, dia telah menggunakan 3 per 5 energi guntur di istana natal di lautan Roh dan Tian-nya. Melihat langit lain yang dipenuhi dedaunan biru menyerbu ke arahnya, hati Kin Lai mencelos. Ia akhirnya tahu bahwa Duhai Tian mulai memanfaatkan kelemahannya. Ia ingin menguras abis tenaga Duhai Tian dan kemudian membunuhnya dengan mudah. Nona, sepertinya ada yang berkelahi di jalan. Di sudut barat daya jalan, di bawah sinar bulan, sekelompok dua orang berjalan menuju Kamer Chess Street. Salah satu dari mereka mendengar suara energi spiritual dan tiba-tiba berkata, dia adalah Liang Song. Orang yang dipanggilnya Nona tentu saja si Ejingsuan dari Departemen Dalam Negeri Aula Asura kegelapan. Duo itu baru saja memasuki kota Icestone sebelum gelap. Mereka bersiap untuk pergi ke toko li besok pagi untuk melihat apakah ada tablet juling baru yang bisa mereka beli. Masalah pegunungan arktik telah berakhir, kontrak antara raja binatang roh dan praktisi bela diri telah diperbarui, dan binatang pemakan jiwa telah mati. Misi keduanya telah berhasil diselesaikan. Mereka juga berencana untuk kembali ke Dark Asura Hall besok pagi. Hari ini, Yuan Tianya berada di pavilion Nebula, dan Liu Yun Tao adalah master pavilion Nebula. Siapa yang cukup buta untuk bertarung di kota saat ini? Si Ejingsuan mengerutkan kening dan bergumam dengan rasa ingin tahu. Dia berkata, ayo kita lihat. Di bawah langit malam, keduanya bagaikan dua sambaran petir yang dingin. Setelah beberapa kali kilatan, mereka tiba-tiba berdiri diam di sudut jalan. Itu sebenarnya Qin Lai. Liang Zhong berseru dengan suara rendah. Ekspresinya tiba-tiba menjadi rumit saat dia menganggup dan berkata, Duhai Tian dan Liu Yun Tao mengorbankan anggota klan keluarga Ling sebagai umpan meriam. Wajar bagi Qin Lai untuk marah. Namun, dia benar-benar berani menyerang Duhai Tian di jalan. Apakah dia benar-benar sudah gila? Setelah jeda, Liang Zhong mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, Jika dia kalah, dia akan dibunuh oleh Duhai Tian. Jika dia menang, dia tidak akan bisa membunuh Duhai Tian. Jika tidak, pavilion Nebula akan menganggapnya sebagai pengkhianat, dan seluruh kota akan memburunya. Dari sudut pandang manapun, dia tidak akan mendapatkan apapun. Mengapa dia begitu tidak rasional? Mengenakan pakaian putih, Si Ye Jing Suan berdiri di sudut jalan seperti hantu. Dia menatap dingin ke arah Qin Lai yang melarikan diri dengan panik. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan menilai, perbedaan antara keduanya terlalu besar. Kecuali dia dapat menarik guntur surgawi untuk menyerang lagi, dia pasti akan mati. 116. Pavilion Nebula, di dalam ruang kerja Liu Yun Tao. Yuan Tianya duduk di ujung meja dengan senyum di wajahnya saat ia berbicara dengan Liu Yun Tao, Yan Wenyan, dan Wei Xing. Wenyan, saat ini saya sedang mengirim orang untuk menyelidiki kematian putra Anda. Apakah ia digigit sampai mati oleh binatang pemakan jiwa atau tidak, akan segera diketahui. Ekspresi Yuan Tianya acuh tak acuh. Selama dia tidak mati di tangan Si Ye Jing Suan, aku bisa membantumu mencari keadilan. Kepala Ola, apa latar belakang Si Ye Jing Suan? Liu Yun Tao bertanya dengan suara rendah. Yuan Tianya tersenyum. Jangan banyak bertanya tentang ini. Yang perlu kamu ketahui adalah jangan memprovokasi dia. Hem, begini saja. Bahkan jika aku menjadi kepala Ola besar, aku akan tetap menghormatinya. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Mereka semua waspada terhadap Si Ye Jing Suan. Liu Yun Tao berseru. Apakah dia juga dikirim ke Ola Asura kegelapan dari atas seperti Zuokian yang dilatih di Pavilion Nebula? Yuan Tianya terkejut lalu mengangguk. Pintar sekali. Aku tidak salah menilaimu. Kalau anakmu benar-benar mati di tangannya, maka kau hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Liu Yun Tao mengerutkan kening saat menatap Tuan Yan Wenyan dari Sateret Ice Manor. Ekspresi Yan Wenyan gelap dan dia tidak mengatakan apa-apa. Master Pavilion, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Pada saat ini, seseorang memanggil dari luar. Ekspresi wajah Liu Yun Tao menjadi gelap. Qin Lai menantang wakil Master Pavilion Du di jalan. Keduanya bertarung di jalan antara Drunken Fragrance Garden dan Bright Moon Tower. Orang luar itu tidak berani masuk dan bertanya dengan hormat, wakil Master Pavilion Du tampaknya ingin membunuhnya. Apakah Anda ingin saya menyuruhnya untuk menahan diri sedikit? Benar-benar orang bodoh yang gegabuh. Beraninya dia menimbulkan masalah di hari ketika aku menjadi Master Pavilion. Katakan pada Haitian untuk membunuh orang ini. Ekspresi Liu Yun Tao berubah dingin. Dia tidak menyangka Ye Yang Kiu berani mencampuri urusan orang lain. Bawahan ini mengerti. Orang itu diam-diam mundur. Liu Yun Tao terus berbicara dengan Yuan Tianya dan tidak mengambil hati kejadian kecil ini. Dalam hati mereka, Qin Lai sudah mati. Di bawah langit malam, di jalan yang panjang. Daun-daun biru melayang turun dari atas kepala Qin Lai saat dia dengan marah menyalurkan pemberantasan guntur surgawi dan menggunakan jalinan jaring petir untuk melawan dengan keras. Dari waktu ke waktu, dia harus menghindar karena takut untuk mencegah serangan diam-diam wave force. Kekuatan jiwanya cepat terkuras, dan energi petir di istana natalnya juga cepat habis. Wajahnya perlahan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Di kedua sisi jalan, semua jendela terbuka. Sepasang mata tertuju ke jalan, tertuju pada Qin Lai dan Du Haitian. Di sudut jalan, Xie Jing Xuan yang berpakaian putih dan Liang Zhong berdiri sendirian, menyaksikan pertempuran di jalan. Tu Zhe, Zhuo Qian, dan Kang Zi dikelilingi oleh bawahan Du Haiti. Tak ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa khawatir dengan mata memerah. Tepuk-tepuk. Jaring listrik di atas kepalanya bersinar terang. Kedua daun biru itu meledak, dan serpihan cahaya biru menembus jaring dan mendarat di bahu Qin Lai. Suara mendesing. Seolah-olah dia telah ditebas oleh senjata tajam, dua luka tiba-tiba muncul di bahu Qin Lai, dan darah merah segera mengalir keluar. Retak-retak-retak. Saat daun-daun biru itu hancur, lebih banyak lagi cahaya biru dingin yang merembes melalui jaring listrik dan mendarat di tubuh Qin Lai. Luka demi luka muncul di tubuh Qin Lai. Darah segar mengalir keluar dari luka-luka itu dan mewarnai seluruh tubuh Qin Lai menjadi merah. Setiap orang yang melihat kejadian ini mengerti bahwa Qin Lai telah menghabiskan terlalu banyak energi, dan tidak dapat lagi mempertahankan kekencangan jaring listrik. Itulah sebabnya cahaya biru dingin telah menembus dan meninggalkan luka di tubuhnya. Ekspresi Du Haitian tenang. Tanpa sepatah kata pun, dia mengayunkan pedang daun biru dan membentuk lebih banyak daun biru es. Du Haitian mengerutkan kening saat melihat tubuh Qin Lai bermandikan darah dan cahaya di mata Qin Lai berangsur-angsur menghilang. Tiba-tiba dia berkata, Aku sangat terkejut kau mampu bertahan sampai sekarang, tetapi kau tetap harus mati. Lagipula, aku suka cara mati dengan seribu luka ini. Dia akhirnya berani mendekati Qin Lai lagi. Sambil berjalan, dia berkata, Ku dengar kau memiliki hubungan yang baik dengan para junior di kota keluarga Ling, Ling Ying, Ling Xin, dan Ling Xiao. Tahukah kau betapa bahagianya aku saat itu? Suara Du Haitian perlahan-lahan mengecil hingga hanya Qin Lai yang bisa mendengarnya. Ketika mereka meninggal, aku sedang menyaksikan dari atas lembah. Aku melihat mereka, seperti Ling Cheng Ye, dicabik-cabik dan dimangsa oleh binatang buas satu per satu. Tahukah kau betapa bahagianya perasaanku saat itu? Ekspresinya gelap dan menakutkan. Ling Xuan-Suan, si jalan kecil itu, menyebabkan Feier menjadi impoten. Aku akan menggunakan mayat semua anggota keluarga Ling untuk membalaskan dendam Feier. Ling Cheng Ye sudah mati. Berikutnya adalah adiknya Ling Cheng Si. Itu adalah Ling Feng dan anggota keluarga Ling lainnya. Mereka semua akan mati tanpa mayat lengkap seperti dirimu. Saat dia berjalan mendekat, Du Hai Tian sekali lagi menggunakan Wave Force. Dengan tiga lapisan riak seperti gelombang, dia ingin membuat Qin Lai tidak mungkin menghindar dan langsung membunuh Qin Lai. Saat mendengarkan narasinya, keadaan menyedihkan Ling Ying dan Ling Xin sebelum kematian mereka muncul dalam pikiran Qin Lai. Melihat bahwa Wave Force datang ke arahnya lagi, Qin Lai menggertakkan giginya dan tiba-tiba berhenti menghindar. Dia berkata dengan kejam, Jika aku tidak mati hari ini, aku bersumpah akan mencabik-cabik Du Jiao Lan, Du Fei, dan Du Heng. Dengan wajah penuh kegilaan yang hebat, dia tiba-tiba menyerang Du Hai Tian dengan seluruh kekuatannya, seluruh energi dalam tubuhnya langsung mengembun. Boom-boom-boom. Kilatan petir, disertai gemuruh guntur, menyambar dari semua titik aku puntur di tubuhnya. Kilatan petir juga menyambar dari matanya. Kau pasti akan mati. Tatapan mata Du Hai Tian berubah dingin saat lapisan-lapisan kekuatan gelombang menyerbu ke arah Qin Lai. Ia ingin membunuh Qin Lai saat itu juga. Dia tidak menyangka bahwa Qin Lai yang sudah hampir mati, tega menyakitinya dari jarak dekat lewat saling menghancurkan. Dia juga tidak percaya bahwa Qin Lai akan mampu menembus tiga lapis kekuatan gelombang. Suara mendesing. Patung kayu yang dipegang Qin Lai di tangannya tiba-tiba disingkirkan. Sebuah tablet roh papan penyimpanan roh tiba-tiba muncul di tangan kanannya. Dengan sebuah pikiran, energi spiritual yang telah tersimpan di papan penyimpanan roh selama berhari-hari tiba-tiba melonjak keluar dan mengalir ke lautan spiritual dan tiannya. Hal itu menyebabkan matanya bersinar dengan cahaya ilahi, dan pikirannya secara aneh menjadi penuh. Petir menyambar di tangan kirinya saat sambaran energi Guntur memasuki bom Terminator. Bola Guntur Biru Tua itu tiba-tiba bergetar hebat. Prak-prak-prak. Kekuatan Guntur dan kilat. Ia mengalir keluar dari istana natalnya, titik akupuntur, urat, tulang, dan darah. Hal itu menyebabkan Guntur bergemuruh di sekujur tubuhnya. Itu menyebabkan ular-ular listrik melilit tubuhnya. Pada saat ini, tubuh suci Guntur surgawi yang baru terbentuk tiba-tiba menunjukkan kekuatannya. Eh! Teriakan kaget terdengar dari jendela di kedua sisi jalan. Ekspresi semua orang sedikit berubah saat mereka menatap Kin Lai dengan aneh. Mata Xie Jingsuan sedikit berbinar saat dia tiba-tiba berkata, auranya tiba-tiba meningkat. Inilah yang membuat Liang Zhong terkejut. Pada saat ini, Kin Lai, yang sedang menyerang Duhaitian, tidak terlihat seperti orang yang sudah putus asa. Aura seperti pelangi itu begitu mengejutkan sehingga membuat para penonton terkejut. Ekspresi Duhaitian berubah untuk pertama kalinya. Pada saat ini, dia terlalu dekat dengan Kin Lai, dan dia baru saja menggunakan Wave Force. Saat ini dia sedang kelelahan dan tidak dapat menghindarinya dalam sekejap. Duhaitian memutuskan untuk menanggungnya. Bam! Lapisan pertama kekuatan gelombang menghantam. Tubuh Kin Lai seperti batu besar, tidak bergerak sama sekali. Guntur dan kilat di sekujur tubuhnya tidak melemah sedikitpun. Bam! Lapisan kedua dari Wave Force mengikuti dari belakang. Kekuatannya sudah dua kali lebih kuat, tetapi itu hanya menyebabkan tubuh Kin Lai tiba-tiba berhenti, dan darah menyembur ke seluruh tubuhnya. Aura Kin Lai masih menakutkan, dan guntur serta kilat di sekujur tubuhnya masih menyala. Cahaya di matanya semakin terang. Bam! Lapisan ketiga kekuatan gelombang datang menerjang. Seperti gunung yang menggelinding, tulang-tulang Kin Lai tiba-tiba meledak. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Serangan kuatnya terhenti dengan paksa, dan dia tidak dapat melangkah maju lagi. Dia hanya berjarak lima langkah dari Duhaitian. Dia menggertakkan giginya dan mencoba melangkah maju melawan kekuatan gelombang, tetapi kakinya gemetar dan dia tidak dapat bergerak sedikitpun mendekati Duhaitian. Lapisan ketiga Wave Force merupakan hakikat Wave Force yang sesungguhnya, dan memiliki gempa susulan yang berkesinambungan. Kin Lai terkena dampak dari kekuatan gelombang, seolah-olah dia terus didorong oleh gelombang. Dia tidak bisa melangkah maju ke arah Duhaitian. Sayang sekali, Xie Jing Suan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia harus mendekati Duhaitian, dia tidak berhasil melakukannya pada akhirnya, dan tidak dapat menggunakan langkah selanjutnya. Liang Zhong mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, Nona, saya suka anak ini. Ini adalah tantangan yang dia mulai sendiri. Ekspresi Xie Jing Suan acuh tak acuh. Jadi, baik dia hidup atau mati, kita tidak akan ikut campur. Karena ini adalah tantangan, dia harus memiliki keberanian dan kesadaran untuk menanggung konsekuensinya. Begitu dia mengatakan ini, mata Liang Zhong menjadi muram. Dia tahu bahwa Xie Jing Suan tidak akan ikut campur. Xie Jing Suan tidak ingin ikut campur. Sebagai seorang pelayan, dia tidak bisa membuat keputusan sendiri. Karena itu, ia hanya bisa menonton dalam diam. Kin Lai dan Tu Zem Raung, mata mereka merah seolah-olah mereka sudah bisa melihat hasilnya. Zuo Kian, Kang Zi, dan yang lainnya semuanya meneteskan air mata. Xiong Ba, seorang pria, mengangguk. Ia mengabaikan tatapan penuh kebencian dari Liu Ting, Du Heng, dan yang lainnya dan berkata, jika aku tahu bahwa orang ini sangat keras kepala di hutan batu, aku akan berteman dengannya. Huh, sayang sekali. Tidak buruk, di seberang jendela, Luli mengerutkan kening dan bergumam, adik Ling benar. Inilah akhirnya, Du Hai Tian tersadar dan mengangkat tangannya lagi. Itu adalah ronde wave force lainnya. Tidak seorang pun menyangka Kin Lai dapat bertahan lebih lama lagi. Di bawah tatapan banyak pasang mata, Kin Lai tiba-tiba mundur. Maju itu sulit, tetapi mundur itu mudah. Dia mundur dan langsung menjauh 10 meter. Kemudian dia terus mundur, 10 meter lagi. Sebuah bola bundar terlepas dari lengan bajunya. Beberapa orang yang bermata tajam berseru tanpa sadar. Kemudian, banyak orang melihat bahwa di tempat Kin Lai berdiri tadi, ada sebuah bola hijau tua seukuran buah kenari. Bola itu menyambar petir, dan suara guntur samar-samar terdengar dari dalam. Satu, dua, tiga. Kin Lai menghitung dalam hatinya. Ledakan. Gemuru guntur dahsyat yang mengguncang seluruh kota Icestone tiba-tiba datang dari jarak 5 meter di depan Du Hai Tian. Gelombang ledakan yang sangat mengerikan bercampur dengan pecahan besi berhamburan kemana-mana. Serbuk batu dan debu memenuhi udara dan langsung menutupi bagian tengah jalan yang panjang itu. Ketika debu mulai meredah, sebuah lubang dalam selebar setengah hektare muncul secara aneh di jalan panjang itu. Lubang itu mencapai 2 meter di bawah tanah. Di dalam lubang itu, Du Hai Tian terbaring dalam kondisi yang tidak dapat dikenali lagi. Seluruh tubuhnya berkedut, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ada sekitar selusin lubang berdarah di dadanya yang tulang-tulangnya dapat terlihat, dan bahkan ususnya menyembul keluar dari perutnya. Jelaslah bahwa dia tidak akan selamat. Saat semua orang tercengang, Kin Lai tiba-tiba bergegas mendekat lagi dan dengan cepat mengambil pedang daun biru milik Du Hai Tian yang terjatuh ke tanah. Kemudian, di tengah gemuruh Du Heng yang menggetarkan bumi, Kin Lai memenggal kepala Du Hai Tian dengan satu tebasan pedangnya. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, dia dengan gila-gilaan berlari keluar dari kota Icestone. Selain Du Heng yang masih meratap bagaikan hantu dan melolong bagaikan serigala, semua penonton tercengang dan bingung harus berbuat apa. 117. Paviliun Nebula Liu Yun Tao duduk di kursi kayu keras dan mengetuk meja dengan satu tangan. Ekspresi wajahnya muram, seolah sedang menunggu sesuatu. Yuan Tianya dari Aula Asura kegelapan sudah lama diatur untuk beristirahat di menara VIP, dan Wei Xing adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu untuk menemaninya. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Liu Yun Tao semakin dingin. Berapa lama lagi sampai Fajar menyingsing? Tiba-tiba dia berbicara. Empat jam, Wei Xing langsung menjawab. Hari ini adalah hari pertama saya duduk di posisi Master Paviliun Nebula. Liu Yun Tao menoleh dan menatap Wei Xing, berkata, banyak orang yang mengawasi kita. Jika Qin Lai tidak mati malam ini, kita berdua akan kehilangan muka. Mengerti, Wei Xing mengangguk. Mereka berdua langsung terdiam. Sepuluh menit kemudian, seorang Master Aula di bawah komando Liu Yun Tao bergegas datang. Begitu dia masuk, dia berkata dengan hormat dengan suara rendah, Du Jaolan dan Du Fei, ibu dan anak, terbunuh di dalam halaman keluarga Du. Duheng tertembak mati oleh anak panah di samping mayat wakil Master Paviliun Du. Qin Lai masih hidup dan saat ini bersembunyi di arah dalam kota. Krek! Sandaran tangan kursi Liu Yun Tao patah menjadi dua. Dia tiba-tiba berdiri dengan ekspresi yang sangat buruk di wajahnya saat dia berseru dengan suara yang dalam, Saudara Wei, aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan sendiri. Wei Xing mengangguk, dan tanpa sepatah kata pun, dia langsung meninggalkan Paviliun Nebula. Di sudut kota Icestone, Ling Chengzi, Ling Feng, dan anggota klan keluarga Ling lainnya terbangun oleh kebisingan di dalam kota. Dengan mengantuk, mereka tiba di pintu masuk halaman dan mendengarkan jeritan dan suara praktisi bela diri berlarian di luar. Apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam kota malam ini? Ling Feng mengerutkan kening. Liu Yun Tao dan Du Haitian keduanya duduk di kursi Master Paviliun. Malam ini adalah saat-saat mereka yang paling bersemangat. Mungkinkah mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan mereka? Tetua keluarga Ling, Ling Kangan, sangat khawatir. Dia berkata, semuanya, berhati-hatilah. Sebaiknya kalian tutup pintu dan jangan pedulikan apapun di luar. Apa yang akan terjadi cepat atau lambat akan terjadi. Karena Du Haitian berani membunuh kakak laki-lakiku, dia tentu saja tidak akan membiarkan kita pergi. Wajah Ling Chengzi pucat pasti saat dia berkata dengan lemah, saya harap kita bisa selamat malam ini. Selama tidak terjadi apa-apa pada keluarga Ling malam ini, kita akan segera meninggalkan kota besok pagi dan bertemu dengan orang-orang dari Lembah Tujuh Iblis. Sementara mereka berbicara, suara pakaian berkibar datang dari tidak jauh, menyebabkan ekspresi anggota klan keluarga Ling berubah. Oh tidak, mereka semua berpikir bahwa kemalangan akan datang. Namun, suara saudara laki-laki keluarga Ling, Liu Yan, datang dari jauh. Setelah beberapa saat, mereka melihatnya bergegas datang bersama sekelompok saudara dari balai disiplin. Saudara Liu Ling Feng berseru, mengapa kamu datang ke sini di tengah malam? Sesuatu yang besar telah terjadi. Liu Yan tidak berusaha menyembunyikannya. Qin Lai telah menantang Du Haitian di jalan dan langsung memenggalnya. Sekarang, dia juga telah membunuh Du Jiao Lan dan Du Fei. Bahkan Du Heng telah ditembak mati oleh panahnya. Seluruh keluarga Du Haitian telah dimusnahkan sepenuhnya olehnya dalam waktu 4 jam. Saat ini, seluruh kota terguncang, dan semua orang mengejarnya. Saya khawatir keluarga Ling Anda akan terpengaruh, jadi saya bergegas untuk memberi tahu Anda. Dia, dia membunuh seluruh keluarga Du Haitian. Ling Chengzi bertanya, tergagap. Men, seluruh keluarga Du Haitian sudah mati. Qin Lai sudah gila. Saat ini, seluruh kota Icestone telah dijungkir balikkan olehnya. Ekspresi Liu Yan tampak berat. Ku dengar orang-orang dari lembah tujuh iblis datang mencarimu, jadi ku harap jika kau punya jalan keluar, kau akan meninggalkan kota Icestone sesegera mungkin sehingga keluarga Ling tidak akan terpengaruh oleh akibatnya. Semua mati. Musuh keluarga Ling semuanya mati. Ling Chengzi tidak bisa lagi mendengar apapun yang dikatakan Liu Yan. Seluruh tubuhnya menari dengan gembira, dan air mata panas mengalir dari matanya. Dia benar-benar menangis karena kegembiraan. Surga mengasihaniku, surga mengasihani keluarga Lingku. Mata lingkangan juga dipenuhi air mata. Seluruh tubuh Ling Feng milik Qin Lai sedikit gemetar. Kedua tangannya terkepal erat, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Bunuh, bunuh, bunuh. Satu demi satu, suara-suara tak berperi kemanusiaan bergema di benak Qin Lai. Lambat laun, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah dan ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu demi satu gemuruh-gemuruh terus-menerus bergetar keluar dari rongga dadanya. Saat dia berjalan di sepanjang jalan menuju Kamerce Street di pusat kota, daerah sekitarnya menyambar petir dan bergemuruh dengan guntur. Di sana, di sana. Tiga praktisi bela diri Nebula Pavilion di tingkat ke-9 dari alam pemurnian sedang berpatroli di dekatnya. Ketika mereka mendengar gemuruh-gemuruh, mereka buru-buru mengejarnya. Ketiganya adalah praktisi bela diri di bawah komando Duhaitian. Mereka pernah pergi ke kota Ling dan secara pribadi melihat Qin Lai. Saat mereka melihat Qin Lai, yang berlumuran darah dan bergegas di sepanjang jalan dengan ekspresi gila, mereka bertiga menghalangi jalannya tanpa berpikir dua kali. Salah satu dari mereka berteriak, Qin Lai, kamu pasti akan mati hari ini. Enyahlah. Fluktuasi yang hebat dan dahsyat tiba-tiba melonjak dari tubuh Qin Lai. Niat membunuh terkondensasi di matanya, dan seperti binatang haus darah yang terbebas dari belenggu, dia dengan liar menerkam ke arah tiga orang di depannya. Pa-pa-pa. Tiga bola petir biru dengan cepat terbentuk di depan dadanya dan melesat keluar seperti tiga bintang. Bola petir guntur mengenai sasaran mereka dengan tepat. Dengan tiga suara ledakan tulang yang hancur, tiga praktisi bela diri di tingkat ke-9 alam pemurnian terlempar ke langit seperti bola meriam dan mendarat di tanah dengan darah berceceran di seluruh tubuh mereka. Qin Lai bahkan tidak melihat ketiga orang yang telah meninggal. Dia dengan cepat melewati mayat mereka dan terus menyerang ke depan. Sepanjang perjalanan, ini sudah gelombang ketujuh pengejar yang tewas di tangannya. Sepanjang perjalanan, ia telah meninggalkan lebih dari 20 mayat. Ada yang salah, ada yang salah dengan tubuhku. Ekspresi Qin Lai buas, dan matanya dipenuhi dengan kekerasan dan kegilaan saat dia meraung gila di dalam hatinya. Dia merasakan seluruh tubuhnya membengkak dan sakit. Pada saat dia seharusnya menjadi pelita tanpa minyak, dia malah menjadi sangat bersemangat. Energi baru tampaknya perlahan mengalir keluar dari Soul Suppressing Orb. Energi ini menyebabkan semua darah di tubuhnya melonjak dan terbakar, membakarnya sampai kepalanya pusing dan pikirannya dipenuhi dengan keinginan gila untuk membunuh. Dia memiliki dorongan untuk menghancurkan segalanya. Energi itu tampaknya telah membakarnya, menyebabkan dia menjadi sangat bersemangat, ingin membuatnya membunuh dengan gila sampai akhir. Aku Pei An. Kita pernah bertemu di Tokoli, tetapi hari ini aku diperintahkan untuk membunuhmu. Di jalan di depannya, seorang pria jangkung dan kekar mengenakan jubah merah besar berdiri dengan bangga. Dia memegang pedang lebar di tangannya dan berteriak dingin pada Kin Lai. Tujuh praktisi bela diri di bawah komando Wei Sing berdiri di kedua sisinya. Mereka juga memegang artefak roh dan menatap Kin Lai dengan dingin. Hallmaster Pei, berhati-hatilah. Dia telah membunuh lebih dari 20 orang di sepanjang jalan. Salah satu dari mereka memperingatkannya. Anda dapat mengetahuinya hanya dengan melihat matanya. Orang ini sudah benar-benar gila. Orang gila adalah orang-orang yang tidak peduli dengan hidup mereka, dan merekalah yang paling menakutkan. Lebih dari 20 orang. Pei An menyeringai. Menarik, sudah lama sejak saya bertemu orang yang begitu menarik. Ayo. Pei An tertawa keras saat dia berjalan menuju Kin Lai. Dia menyeret pedang besarnya di tanah, menyebabkan percikan api beterbangan di lantai batu. Seolah-olah dia sedang menyeret naga api, membuatnya tampak agung. Wuss. Pedang besar itu terangkat. Api tebal membentuk sungai, mengalir deras di kepala Kin Lai seperti api yang tak terpadamkan dari sungai api penyucian. Enyahlah. Kin Lai meraung, mengangkat lengan kirinya, dan meninju. Bum-bum-bum. Tulang-tulang di lengannya berderak karena guntur, seolah-olah ada naga guntur yang meraung di dalam otot dan pembuluh darahnya. Gelombang guntur yang bisa meledakan surga tiba-tiba meledak dari telapak tangannya. Kekuatan fisik tubuh suci guntur surgawi. Energi guntur itu seperti tanah longsor, seperti bumi terbelah, dari telapak tangannya ke sungai api di atas kepalanya. Bang. Sungai api itu langsung hancur, dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Guntur itu masih tak henti-hentinya, dan energi guntur itu masih liar. Itu bergegas menuju dada peian seperti arus bawah. Berdebar. Dada peian terasa seolah-olah telah dipukul oleh drum, dan suara yang mengejutkan dan teredam terdengar. Kemudian wajahnya memerah, dan tubuhnya yang tinggi dan kokoh terbang mundur 10 meter. Di bawah kakinya, goresan sedalam beberapa inci di lantai batu terlihat jelas, seolah-olah dia telah ditabrak kereta logam. Pa-pa-pa. Suara renyah kacang yang digoreng terdengar dari seluruh sendi tubuh Kinlai. Kinlai yang awalnya kurus dan tampan tampaknya tiba-tiba tumbuh lebih tinggi, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura liar, ganas, dan gila. Benang-benang energi aneh merembes keluar dari soul suppressing orb, dan energi baru di tubuh Kinlai bangkit sekali lagi. Kunci. Kedua tangan Kinlai tumpang tindi di udara, membentuk segel tangan yang menakjubkan. Kemudian, 10 baut petir gelap terbang keluar dari 10 ujung jarinya seperti rantai. 10 baut petir kristal yang setebal jari dan sepanjang dua lengan menempel pada tubuh Peian yang tinggi dan kokoh seperti rantai. Petir itu berderak dan melompat, dan Peian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Kinlai dengan kasar mendekat dan terus-menerus meninju dengan tinju guntur, setiap pukulan mendarat di dada Peian. Seolah-olah dada Peian telah dihancurkan oleh palu raksasa, dan tenggelam beberapa sentimeter. Seluruh tubuhnya menjadi abu-abu tidak normal, dan cahaya di matanya perlahan menghilang. Aula, kepala Aula Pei. Semua praktisi bela diri di bawah komandonya sangat terkejut. Melihat Kinlai menyerbu, mereka sebenarnya tidak berani menghalanginya dan semua mundur. Pada saat ini, Kinlai seperti binatang buas atau dewa iblis yang telah keluar dari jurang kuno. Enyahlah. Kinlai berteriak dan terus terbang ke depan. Dia tidak melirik mereka sedikitpun. Benang-benang energi gelap dan dingin terbang keluar dari Soul Suppressing Orb lagi. Energi ini menyebar di dalam tubuhnya, dan terus mempertahankan kekuatan tempurnya. Mengapa energi ini memiliki sedikit aura Soul Deforming Beast? Jejak kebingungan muncul di mata Kinlai. Sejak dia mendapatkan Soul Suppressing Orb, bola itu tidak pernah memberinya energi apapun. Hanya ada lapisan demi lapisan segel yang tidak diketahui di dalamnya, menyegel banyak pintu misterius yang mencegahnya mencari ingatan. Namun, sejak Soul Suppressing Orb menyerap jiwa utama Soul Deforming Beast di hutan batu, dia samar-samar merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam bola itu. Dia tidak begitu jelas tentang perubahan spesifiknya, dan dia tidak dapat mendeteksi lokasi jiwa utama binatang pemakan jiwa. Namun, dia hanya tahu bahwa tampaknya ada energi aneh yang muncul secara bertahap di dalam bola itu. Dia dapat merasakan energi itu, tetapi dia tidak dapat menangkapnya, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis, ketika energinya habis, energi yang sama-samar dapat dia rasakan di dalam bola penekan jiwa benar-benar menyebar dan mulai membuatnya bersemangat, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kekuatan tempurnya. Nona, ada apa? Di dalam halaman yang tenang, Liang Zhong tiba-tiba berjalan keluar dan menatap Si Ye Jing Suan. Saat ini, Si Ye Jing Suan seharusnya sedang berkultivasi atau beristirahat di dalam rumah. Pikiranku agak kacau, jadi aku ingin keluar dan berjalan-jalan sendirian. Jangan ikuti aku. Si Ye Jing Suan menjawab dengan acu tak acu dan kemudian diam-diam pergi seperti hantu di malam yang gelap. Setelah beberapa saat, dia menghilang tanpa jejak dan aura. Hanya Liang Zhong yang tersisa di halaman, tertegun dan bingung. Setengah jam kemudian, mengenakan pakaian putih, Si Ye Jing Suan muncul di depan Qin Lai. Dia menatap Qin Lai, yang dipenuhi dengan niat membunuh dan matanya dipenuhi dengan kekerasan dan kegilaan. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, di hutan batu, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Jika ada tanda-tanda aura binatang pemakan jiwa lagi, aku tidak akan menanyakan alasannya. Sebaliknya, aku akan membunuhmu secara langsung. 118. Qin Lai, beraninya kau datang ke keluarga Du untuk melakukan pembunuhan. Kau pasti akan mati kali ini. Du Fei berteriak keras, tetapi tidak berani mendekati Qin Lai. Sebaliknya, dia buru-buru berlari keluar halaman untuk memanggil lebih banyak anggota keluarga Du untuk membunuh Qin Lai bersama-sama. Pedang daun biru Haitian. Di dalam rumah, perut Du Jiaolan berlumuran darah. Dia baru saja menghindari pukulan fatal ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa pedang tajam di tangan Qin Lai sebenarnya adalah pedang daun biru. Dia langsung berteriak. Qin Lai yang berlumuran darah, mengenakan baju besi kulit binatang, memiliki ekspresi gila di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat Du Jiaolan menghindar ke samping dan Du Fei menyerbu ke halaman. Wuih! Pedang daun biru di tangannya tiba-tiba terbang, menembus malam bagai seberkas cahaya dingin, melesat ke arah punggung Du Fei bagai kilat. Du Jiaolan menyerbu dengan rambut acak-acakan. Namun, momentum pedang daun biru sudah diluar kemampuannya untuk menghentikannya. Dengan bunyi pof, pedang daun biru menembus punggung Du Fei dan memakukannya ke pohon. Feier! Du Jiaolan berteriak histeris, mengabaikan darah yang mengalir dari perutnya, dia dengan putus asa menyerang Qin Lai. Qin Lai telah membunuh Du Fei terlebih dahulu untuk membuat Du Jiaolan menjadi gila, membuatnya kehilangan akal sehatnya. Melihat kedatangannya, Qin Lai mengeluarkan patung kayu dan melambaikannya pada Du Jiaolan. Berdesir-berdesir mendesis. Jaring listrik yang rapat terjalin, arus listrik yang halus bercampur dengan energi guntur yang dahsyat. Jaring itu langsung melilit tubuh Du Jiaolan. Saat dia menjerit kesakitan, Qin Lai mendekat dengan ekspresi dingin, tinjunya menghujani bagai guntur. Boom-boom-boom. Tubuh Du Jiaolan dipukul berulang kali, energi guntur di sekelilingnya meledak dan menghancurkan tulang-tulangnya. Darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Qin Lai, Hai Tian akan membunuhmu dan mulut Du Jiaolan akan dipenuhi darah. Cahaya di matanya berangsur-angsur menghilang. Dia tidak lupa mengancamnya. Dia sudah meninggal. Qin Lai menjawab dengan dingin. Tubuh Du Jiaolan tiba-tiba bergetar. Tidak mungkin. Aku membunuhnya terlebih dahulu dan mengambil pedang daun birunya sebelum datang membunuhmu dan putramu. Qin Lai mengepalkan tinjunya, memanfaatkan fakta bahwa Du Jiaolan terbungkus dalam jaring listrik, dia memukul jantungnya dan melanjutkan, seluruh keluargamu pantas mati. Du Heng akan menjadi yang berikutnya. Aku ingin seluruh keluargamu mati. Bam! Suara gemuruh terdengar dari dada Du Jiaolan. Semua fluktuasi kekuatan hidupnya berhenti dengan serangan terakhir Qin Lai. Jangan bunuh kami. Jangan bunuh aku. Di dalam kamar, ada beberapa wanita muda telanjang, terbungkus kain muslin tipis, meringkuk di sudut tempat tidur, menggigil. Di mata mereka, Qin Lai yang tiba-tiba muncul seperti orang berdarah, bagaikan kedatangan iblis, berdarah dan kejam. Mereka takut Qin Lai yang telah membunuh Du Jiaolan dan Du Fei akan membunuh mereka begitu saja. Qin Lai berbalik untuk melihat. Di tengah teriakan keluarga Du, dia sedikit mengernyit. Sosoknya menghilang dalam bayangan di sudut dinding. Xiaolan! Xiaolan! Apa yang kamu teriakan? Puluhan detik kemudian, Patriar keluarga Du saat ini dan beberapa tetua bergegas mendekat sambil berteriak. Begitu mereka tiba, mereka menemukan mayat Du Jiaolan dan Du Fei. Para anggota keluarga Du langsung berteriak dan memanggil orang-orang untuk mengejar pelakunya. Seseorang telah membunuh Du Jiaolan dan Du Fei. Pelakunya seharusnya tidak bertindak terlalu jauh. Kejar mereka. Patriar keluarga Du berteriak dengan tegas, segera kirim orang ke pavilion Nebula dan beritahu Haitian tentang berita ini sesegera mungkin. Suruh Haitian memimpin para ahli pavilion Nebula untuk mengejar pelakunya di seluruh kota. Pada saat ini, suara Fang Tong terdengar dari luar keluarga Du. Dia membawa beberapa praktisi bela diri pavilion Nebula dan berteriak, apa yang terjadi di keluarga Du? Kepala Balai Fang, Anda datang tepat waktu. Kepala keluarga Du buru-buru berteriak, seseorang menyerbu keluarga Du dan membunuh sepupu dan keponakan Haitian. Kami akan segera mengirim orang untuk memberitahu Haitian. Qin Lai benar-benar berani datang ke keluarga Du dan melakukan pembunuhan. Ekspresi Fang Tong berubah. Du Fei masih berteriak tadi, kata Patriar keluarga Du. Ekspresi Fang Tong bergetar saat dia berteriak, saudara-saudara, berpencar dan cari di tempat ini sebagai pusatnya. Dia terluka parah, dan seharusnya ada darah yang menetes dari tubuhnya. Perhatikan jejak darahnya. Dipahami. Tuan Balai Fang, apa yang terjadi? Teriak Patriar keluarga Du. Wakil Master Pavilion Du ditantang oleh Qin Lai di jalan depan Runken Fragrance Garden dan dipenggal di tempat. Ekspresi Fang Tong tampak cemas saat dia menjelaskan dengan santai sebelum berteriak, semuanya segera bergerak. Master Pavilion telah memberikan perintah kematian. Kita harus melihat kepala Qin Lai sebelum fajar. Setelah selesai berbicara, Fang Tong memimpin bawahannya dan terbang ke segala arah, mencari jejak darah di setiap jalan yang menuju ke tempat ini. Patriar keluarga Du sangat terkejut hingga ia terjatuh dengan ekspresi panik. Hai Tian sudah mati. Hai Tian sebenarnya terbunuh. Ia baru saja mengambil posisi wakil Master Pavilion hari ini. Bagaimana ia bisa terbunuh? Ekspresi setiap anggota keluarga Du berubah saat ini, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Baru dua jam yang lalu, mereka masih merayakan kenaikan Du Hai Tian ke posisi wakil Master Pavilion Nebula. Mereka semua merasa bahwa keluarga Du akhirnya menghasilkan orang yang cakap, dan seluruh keluarga Du dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, dua jam kemudian, mereka tiba-tiba mengetahui bahwa Du Hai Tian telah tewas, dan Du Jaolan serta Du Fei telah ditemukan dan dibunuh satu per satu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Patriar keluarga Du bergumam, tidak dapat menerima kenyataan ini. Baru setelah mendengar teriakan Fang Tong, dia tiba-tiba tersadar dan berteriak, semuanya, bekerja sama dengan Pavilion Nebula dan kejar mereka. Kita harus membunuh mereka. Semua orang di atas tingkat ketujuh alam pemurnian, bangun. Untuk sesaat, keluarga Du juga berada dalam kekacauan saat mereka bekerja sama dengan anak buah Fang Tong untuk mengejar Kin Lai. Ada jejak darah di sisi Hall Master Fang. Di bawah langit malam, seorang praktisi bela diri Nebula Pavilion berteriak, Ya Tuhan, darahnya tidak menuju gerbang kota, melainkan menuju kota. Fang Tong meraung marah. Belasan sosok dengan cepat terbang dan mengejar jejak darah itu. Mereka ingin membunuh Kin Lai sebelum fajar dan membawa kepala Kin Lai ke Liu Yun Tao. Saat itu sudah larut malam. Di jalan kecil di sepanjang sungai, wajah Kin Lai pucat saat dia menahan rasa sakit dan dengan cepat bergerak maju sambil menggertakkan giginya. Darah mengalir keluar dari luka-luka kecil di tubuhnya. Darah merembes keluar dari celah-celah baju besi kulit binatangnya dan memercik kemana-mana saat dia terbang. Setelah pertarungannya dengan Du Haitian, banyak lapisan kulit di tubuhnya telah terbelah oleh cahaya yang hancur dari pedang daun biru. Beberapa lukanya hampir sedalam tulang. Setelah mengenakan biskin armor yang diberikan Liang Song kepadanya, hanya setelah dia sepenuhnya menyerap energi roh di dalam papan penyimpanan roh, barulah dia memulihkan sedikit kekuatannya. Setelah menyelinap sampai ke keluarga Du dan membunuh Du Jiao Lan dan Du Fei, kekuatannya hampir habis dan kekuatan tempurnya semakin melemah. Du Heng, hanya tinggal satu orang lagi. Du Heng berpikir dalam hati. Ia bersiap untuk kembali ke Drunken Fragrance Garden dan menunggu kesempatan untuk membunuh target terakhirnya. Pengejaran harusnya tepat di depan. Tiba-tiba, teriakan datang dari belakangnya. Ekspresi Qin Lai berubah. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari pavilion Nebula tidak akan pergi ke gerbang kota untuk menghalangi mereka, tetapi juga ke pusat kota. Dia tidak tahu bahwa Fang Tong kebetulan membawa orang ke keluarga Du untuk memberitahu mereka tentang kematian Duhai Tian. Dia kebetulan tahu keberadaannya dan segera mengikuti jejak darah itu. Menyalurkan energi roh, dia diam-diam merasakan dan menemukan bahwa energi roh di lautan roh dan Tiannya kurang dari 30 persen, dan energi guntur dan kilat di istana natalnya hanya memiliki tiga atau empat serangan tersisa. Ia melihat sekeliling dan tiba-tiba berjalan ke sungai kecil di sampingnya. Kemudian, ia perlahan-lahan menyusutkan dirinya ke dalam sungai. Dua menit kemudian, Fang Tong dan lima praktisi bela diri Pavilion Nebula mengikuti jejak darah dan tiba di tempat dia sebelumnya berada. Jejak darah telah menghilang, dan seorang praktisi bela diri Pavilion Nebula berteriak di depan. Dia pasti ada di dekat sini. Wajah Fang Tong tampak muram. Dia berkata dengan dingin, hari ini adalah hari yang baik bagi Master Pavilion untuk naik tahta, tetapi hari itu dirusak oleh orang rendahan dengan metode yang tercelah. Jika kita tidak membunuhnya secara langsung, Master Pavilion tidak akan memiliki muka untuk bertemu dengan siapapun. Saudara-saudara, jika kita membawa kepalanya ke Master Pavilion, kita pasti akan menerima hadiah besar dari Master Pavilion. Sambil menyemangati saudara-saudaranya, mata Fang Tong mengamati sekelilingnya dan segera berkata, cari di kedua sisi jalan batu, di balik pepohonan, sungai, dan sungai. Beberapa praktisi bela diri Pavilion Nebula segera mengambil tindakan. Dua orang di antara mereka perlahan-lahan mendekati sungai tempat Kin Lai berada. Salah satu dari mereka melirik sungai di bawah langit malam dan tiba-tiba berteriak, ada darah di sungai. Bisa. Kin Lai tiba-tiba melompat keluar dari air. Sambil berteriak, Kin Lai membawa air ke sisinya seperti monster air dan menyeretnya kembali ke sungai. Di sungai, Kin Lai berulang kali memukul dan meninju bagian belakang kepala pria itu dengan kuat membunuhnya. Bunuh dia di sungai, teriak Fang Tong dengan marah dari tepi sungai. Beberapa dari mereka menyalurkan energi mereka dan mengaktifkan kekuatan artefak roh di tangan mereka. Untuk sementara waktu, bila es berwarna-warni dan garis api melesat ke arah posisi Kin Lai. Sampai jumpa-sampai jumpa. Percikan api beterbangan dari baju besi kulit binatang Kin Lai menghalangi semua serangan jarak jauh ini. Tubuhnya tidak benar-benar terluka. Itu adalah baju besi kulit binatang, perlengkapan standar para jenderal Dark Asura Hall. Itu dapat menangkis banyak serangan dari para praktisi bela diri Natal Opening Realm. Ekspresi Fang Tong berubah saat dia berteriak, bidik kepalanya. Di sungai, karena ketahanan airnya, Kin Lai tidak terlalu kesulitan untuk bergerak. Begitu mendengar perintah baru Fang Tong, hatinya langsung merinding. Ia tak punya pilihan selain segera keluar dari air dan menggunakan baju besi kulit binatang untuk menghalau serangan lawan sambil memanjat ke jalan di seberang sungai. Wah! Pedang panjang di tangan Fang Tong dipenuhi cahaya pelangi. Cahaya pelangi itu mengenai punggungnya dan membuatnya terpental ke depan dalam keadaan menyedihkan. Pada saat ini, dia juga memanjat ke tepi jalan. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba membeku, dan ekspresinya menjadi sangat rumit. Gau Yu! Di seberang jalan, ekspresi Gau Yu dingin saat dia menunduk menatapnya dan berkata, Aku tahu kamu akan datang ke keluarga Du untuk membunuh orang. Gau Yu menghentikannya, Kita akan segera sampai. Fang Tong sangat gembira. Dia buru-buru membawa beberapa saudaranya menyusuri sungai dan bergegas menuju Kin Lai. Gau Yu mengangguk acuh tak acuh. Hantu-hantu pada cincin berwajah ogre di tangannya melayang dan membentuk kelompok-kelompok. Mereka dengan cepat mengembun menjadi hantu ganas dengan wajah dan taring hijau. Saat hantu ganas itu terbentuk, ia segera menyerbu ke arah Kin Lai, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya untuk mencabik leher Kin Lai. Fang Tong berteriak, Bagus sekali. Namun Kin Lai tidak bergerak sedikitpun. Dia hanya berdiri di sana dan menatap mata Gau Yu. Dia tidak berusaha menghalangi hantu ganas yang menyerbu ke arahnya. Ekspresi Gau Yu gelap dan dingin. Dia mengerutkan bibirnya dan tiba-tiba bergumam dengan suara dingin, Kau benar-benar percaya padaku. Ketika dia selesai berbicara, hantu ganas yang menyerang Kin Lai tiba-tiba melayang dan terbang di atas kepalanya seperti hantu. Kemudian, mengeluarkan lolongan buas dan menyerang Fang Tong dan yang lainnya, menimbulkan kekacauan. 119. Hantu itu membawa hawa dingin yang mengerikan saat melepaskan gelombang pikiran yang dapat melenyapkan akal sehat. Ia mengamuk di tubuh Fang Tong dan yang lainnya, langsung menyebabkan kesadaran mereka kabur. Pikiran mereka dipenuhi ilusi, dan mereka tidak bisa lagi membedakan arah mereka. Gau Yu berteriak dingin. Tiga roh pendendam terbentuk dari jiwa binatang roh tingkat dua, ular piton jiwa es, terbang keluar dari cincin berwajah ogre dalam bentuk tiga bayangan hantu putih perak dan mengepung Fang Tong dari tiga arah berbeda. Gau Yu, kau berani membantu Kin Lai melawan kami. Apa kau sudah lelah hidup? Ekspresi Fang Tong tampak tegas. Kakakmu masih di pavilion Nebula, dan keluarga gaumu juga merupakan pengikut pavilion Nebula. Apa kau ingin seluruh keluarga kau hancur karena sikap impulsifmu? Ekspresi Kin Lai juga berubah. Dia menduga Gau Yu tidak akan benar-benar membunuhnya, jadi dia tidak menghindar saat melihat hantu itu menyerang ke arahnya. Ini karena dia tidak merasakan niat membunuh yang mengerikan dari hantu itu. Dia mengira Gau Yu hanya berpura-pura. Dia tidak menyangka Gau Yu benar-benar akan membunuh Fang Tong. Seperti yang dikatakan Fang Tong, kelemahan Gau Yu ada di pavilion Nebula. Kehidupan saudara perempuannya dan keluarga Gao ada di tangan kepala pavilion Nebula, Liu Yun Tao. Oleh karena itu, Kin Lai tidak menyangka bahwa Gao Yu berani melakukan hal seperti itu. Jika kalian semua mati, siapa yang akan tahu bahwa aku telah menolong Kin Lai? Ekspresi Gao Yu dingin. Cincin berwajah ogre di tangannya bersinar dengan cahaya hijau, dan beberapa hantu dan roh jahat lainnya yang terbentuk dari jiwa binatang buas terbang keluar. Mereka menatap Fang Tong dan yang lainnya seperti hantu yang tidak bisa diusir, mencegah mereka melarikan diri dari pengepungan para hantu. Apakah menurutmu ini semua yang kubawa? Mata Fang Tong mengeras. Bawahanku ada di sebelahku. Mereka akan segera datang. Tak seorang pun akan datang. Gao Yu seperti hantu. Dia tiba-tiba bergegas menuju Fang Tong. Di tengah jalan, dia berkata dengan acu tak acu, sebelum aku menyerangmu, aku sudah mengitari daerah itu untuk waktu yang lama. Saudara-saudaramu sudah pergi sebelum kamu. Saat dia berbicara, tanda dewa iblis sama-sama muncul di mata Gao Yu. Aura jahat dan destruktif tiba-tiba mengalir keluar dari tubuh Gao Yu. Kin Lai dapat dengan jelas melihat gumpalan energi gelap, dingin, dan jahat keluar dari pori-pori Gao Yu. Sementara wajah Fang Tong dan yang lainnya pucat pasi, Gao Yu tampaknya telah berubah menjadi iblis dan mendarat di tengah-tengah mereka. Begitu dia masuk, aura para hantu jahat, roh pendendam, dan hantu itu meroket beberapa kali lipat, menjadi sangat ganas dan ganas. Mereka terus menyerang dan menggigit Fang Tong dan yang lainnya, menyerang jiwa mereka dengan gelombang psikis mereka. Kin Lai memperhatikan dari samping. Ia menyadari bahwa kekuatan hidup Fang Tong dan yang lainnya terkuras abis dalam waktu yang sangat singkat. Seolah-olah kekuatan hidupnya disedot paksa keluar dari tubuh dan jiwanya. Tak lama kemudian, Fang Tong dan yang lainnya sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan lagi. Mereka telah dibunuh oleh Gao Yu tanpa alasan yang jelas. Berikan aku masing-masing sambaran petir. Ini untuk mencegah nebula pavilion menyelidiki saya. Sementara Kin Lai masih dalam keadaan terkejut, Gao Yu menyimpan semua roh pendendam ke dalam cincin berwajah ogre miliknya. Jejak bayangan dewa iblis di matanya berangsur-angsur memudar dan menghilang sedikit demi sedikit. Oh, Kin Lai menjawab. Dia mendekat dan menambahkan aliran listrik ke masing-masing tubuh Fang Tong, lalu berkata, Kamu telah menjadi lebih kuat. Gao Yu tersenyum bangga dan dingin. Selain tidak memiliki kepercayaan diri terhadap musuh alami sepertimu, aku memiliki kepercayaan diri penuh terhadap praktisi bela diri lain yang setingkat. Fang Tong juga berada pada tahap awal alam pembukaan Natal. Dulu ketika aku berada di tingkat ke sembilan alam pemurnian, aku sudah bisa menekannya. Membunuhnya sekarang semudah membalikkan tanganku. Setelah jeda sejenak, dia berkata, Di pegunungan arktik, aku perlahan-lahan menyatu dengan beberapa pecahan jiwa bayangan dewa iblis dan memahami beberapa hal. Kin Lai menganggup dan berkata, Terima kasih. Merobek. Gao Yu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia mengambil pedang secara acak dan membuat luka di dadanya. Kemudian, ia berkata, Kau menusukku dengan pedang ini. Kin Lai melirik lukanya dan menganggup lagi. Pil ini untukmu. Pil ini dapat membantumu memulihkan sebagian kekuatanmu dengan cepat. Aku menemukan ini dari mayat seorang praktisi bela diri menara bayangan gelap di pegunungan arktik. Gao Yu melemparkan pil hijau seukuran buah lengkeng kepadanya dan merenung sejenak. Kemudian, dia berkata, Seluruh kota Icestone telah dikunci. Saat ini, ada ahli yang ditempatkan di gerbang setiap kota. Kamu harus mencari tempat untuk bersembunyi di dalam kota dan berusaha untuk tidak menunjukkan dirimu. Aku masih ingin membunuh Duheng. Kin Lai menggertakan giginya dan berkata, rumput liar harus dipotong sampai ke akar-akarnya. Dia harus dibunuh. Gao Yu mengerutkan kening. Kin Lai mengangguk. Aku harus membunuhnya. Aku bersumpah di depan Duhaitian bahwa selama aku masih hidup, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Aku tahu kau orang gila. Gao Yu mendengus dingin lalu mengambil busur silang dari punggungnya. Aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Duheng, si pengecut itu, masih berada di Drunken Fragrance Garden. Setelah ayahnya meninggal, dia seperti kehilangan jiwanya dan hanya tahu cara menangis seperti hantu. Dia bahkan tidak tahu cara mengejarmu di gerbang kota. Mengambil busur silang itu, wajah Kin Lai penuh dengan keheranan. Bagaimana kau tahu aku akan datang ke keluarga Du? Bagaimana kau tahu aku ingin membunuh Duheng? Merasa, Gao Yu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Aku telah bertarung denganmu berkali-kali di ruang pertempuran dan bertarung bersamamu di hutan batu. Aku selalu merasa ada sesuatu yang gila di tulangmu. Aku selalu merasa bahwa kamu akan menjadi gila sampai akhir ketika kamu impulsif. Teruslah melihat kemana-mana. Pada saat ini, teriakan patriar keluarga Du datang dari tidak jauh. Ekspresi Gao Yu berubah saat dia berteriak, Pergilah. Aku harap kau bisa meninggalkan kota Icestone hidup-hidup. Hanya ini yang bisa ku bantu. Kin Lai juga tahu bahwa situasinya mendesak dan tidak baik untuk tinggal di satu tempat terlalu lama. Setelah kata-kata Gao Yu, Kin Lai hanya menatapnya dalam-dalam sebelum berbalik dan menuju ke pusat kota. Beberapa menit setelah dia pergi, Gao Yu berteriak kaget dan berteriak sambil memegangi luka di dadanya, Tolong. Seseorang berteriak di sana. Tidak lama kemudian, kepala keluarga Du dan tiga tetua berkumpul. Ketika mereka melihat mayat Fang Tong dan yang lainnya, ekspresi mereka berubah drastis. Aku adalah kepala ola-ola disiplin Pavilion Nebula, Gao Yu. Kin Lai baru saja membunuh Fang Tong dan yang lainnya dan melukaiku. Saat ini dia sedang menuju ke luar kota. Ekspresi Gao Yu tampak gelap saat dia mengucapkan kata-kata ini dengan dingin. Kemudian, dia dengan tidak sopan memerintahkan anggota klan keluarga Gao dan berteriak, semuanya, ikuti aku ke gerbang kota dan bunuh orang ini. Para anggota keluarga Du menjawab dengan lantang dan segera mengikuti jejak Gao Yu, mengejar Kin Lai ke arah yang berlawanan. Larut malam, jalan panjang, Drunken Fragrance Garden. Lubang dalam di jalan panjang itu masih ada, dan tubuh Du Haitian yang terpenggal masih ada di sana. Semua bawahannya telah pergi dan mengikuti praktisi bela diri Pavilion Nebula untuk mengejar Kin Lai di gerbang kota. Hanya Du Heng yang berlutut di samping mayat itu dan menjerit kesakitan sambil linglung sambil mengeluarkan raungan rendah yang menjengkelkan. Du Haitian bisa dianggap orang yang ambisius, tetapi bagaimana dia bisa melahirkan anak yang tidak berguna seperti itu. Di seberang jalan, di sebuah kamar pribadi di lantai dua, Ge Hong dari Crimson Flame Association mengerutkan kening saat dia melihat Du Heng di bawah jendela dan minum. Di sampingnya ada kelompok Siongba, begitu pula Luo Wei Nanuo dari Sekte Bulan Air dan yang lainnya. Pada saat ini, Liu Ting, Wei Li, dan Junior lainnya telah kembali ke pavilion. Banyak ahli pavilion Nebula telah berpencar untuk mengejar Kin Lai, hanya menyisakan Crimson Flame Association, Water Moon Sack, Kisah Valley, dan pasukan asing lainnya di kedua sisi Drunken Fragrance Garden dan Bright Moon Tower untuk minum. Satu-satunya praktisi bela diri pavilion Nebula yang tersisa adalah Kang Zi, Zhuokian, dan yang lainnya. Dia benar-benar sampah. Sekarang, dia seharusnya mengejar Kin Lai, bukan menangis di dekat mayat ayahnya. Wajah Siongba penuh dengan penghinaan saat dia mendengus dan berkata, orang seperti ini mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam dalam hidup ini. Jika Kin Lai tidak mati kali ini, membunuh orang ini akan menjadi hal yang mudah. Sayangnya, anak itu pasti sudah mati kali ini. Tetua Sekte Bulan Air Luo Wei menyela, saya baru saja menerima berita bahwa Yan Wenyan dari Sateret Ice Manor tidak hanya mengeluarkan perintah untuk menyegel kota, bahkan beberapa komandan yang ditinggalkan oleh asura kegelapan di luar kota telah tiba di gerbang kota untuk membantu pavilion Nebula melenyapkan Kin Lai. Ekspresi Komandan Dark Asura Hall Ge Hong berubah. Bukankah mereka seharusnya kembali ke Dark Asura Hall bersama Master Hall pertama besok pagi? Begitulah seharusnya. Luo Wei menjelaskan bahwa karena jumlah mereka banyak, mereka tidak memasuki kota kali ini. Sebaliknya, mereka sementara tinggal di beberapa kota kecil di luar kota. Jika bukan karena masalah malam ini, mereka akan bertemu dengan Master Aula pertama besok pagi dan kembali ke Aula Asura kegelapan. Namun sekarang, untuk melindungi wajah Liu Yun Tao, beberapa komandan yang paling dekat dengan gerbang kota telah memasuki kota secara diam-diam. Kalau begitu Kin Lai pasti benar-benar mati. Ge Hong mendesah pelan. Komandan manapun dapat dengan mudah membunuhmu dan aku. Tentu saja, Kin Lai tidak akan mampu bertahan hidup. Xiong Ba, Nanuo, dan yang lainnya di dalam ruangan semuanya pucat pasti saat mendengar ini. Mereka hampir yakin bahwa Kin Lai kemungkinan besar sudah mati. Ayo, tidak perlu menunggu kabar lagi malam ini. Dia pasti tidak akan hidup lebih lama dari malam ini. Di ruangan lain, Li Zhongzeng mengeluarkan sepucuk surat dari leher seekor burung yang terbang di atasnya. Ia meliriknya sekilas lalu berdiri sambil mabuk. Aku baru saja menerima berita dari seorang teman Aula Dark Asura. Beberapa kepala Aula mereka telah pergi ke gerbang kota. Mereka seharusnya menuju Kin Lai. Kalau begitu dia sudah mati. Seseorang berdiri dan berkata dengan keyakinan 100%. Lu Li juga menganggup dan berdiri. Dengan ekspresi dingin, dia berkata, Sayang sekali. Bagaimana mungkin seorang bocah tanpa latar belakang dan tanpa latar belakang bisa bertahan hidup setelah membunuh wakil Master Pavilion Nebula? Li Zhongzeng mencibir. Jadi bagaimana jika dia meninggalkan kota Icestone? Siapa di Crimson Flame Association dan Water Moon Shake yang berani menerimanya? Siapa yang berani melindunginya? Orang di belakang Liu Yuntao adalah Master Aula pertama Dark Asura Hall, Yuan Tianya. Saat kelompok itu berbicara, mereka semua berdiri dan bersiap untuk turun dan pergi. Pada saat ini, teriakan duhang terdengar lagi dari bawah. Li Zhongzeng mengumpat dengan suara pelan. Sial! Kalau bukan karena teriakan idiot ini, aku pasti sudah minum lebih lama lagi. Suara mendesing. Suara anak panah yang melesat di udara tiba-tiba terdengar, menyebabkan perhatian semua orang terpusat. Semua orang melihat ke arah jalan panjang. Sebuah anak panah dingin menyambar bagaikan kilat, menembus udara dan meninggalkan jejak listrik biru saat ia mengarah langsung ke leher duhang. Pochi! Anak panah dingin menembus leher duhang. Teriakan dan lolongan yang berisik akhirnya berhenti tiba-tiba. Semua orang melihat ke arah datangnya anak panah itu. Kemudian, mereka melihat Kinlai yang berlumuran darah berdiri di balik bayangan sudut jalan yang jauh dengan ekspresi dingin dan tegas. Saat mereka berteriak tanpa sadar, Kinlai berbalik dan pergi, dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan sekali lagi. 120. Pavillion Nebula Liu Yuntao duduk di kursi kayu keras dan mengetuk meja dengan satu tangan. Ekspresinya muram, seolah sedang menunggu sesuatu. Yuan Tianya dari Dark Asura Hall telah diatur untuk beristirahat di Menara VIP sejak lama, jadi Wei Xing adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu untuk menemaninya. Ekspresi Liu Yuntao semakin dingin saat dia melihat detik demi detik berlalu. Berapa lama lagi sampai fajar? Tiba-tiba dia berbicara. Empat jam, Wei Xing segera menjawab. Hari ini adalah hari pertama saya duduk di kursi Nebula Pavilion Master. Liu Yuntao menoleh dan menatap Wei Xing, berkata, banyak orang yang mengawasi kita. Jika Qin Lai tidak mati malam ini, kita berdua akan kehilangan muka. Dipahami, Wei Xing mengangguk. Keduanya langsung terdiam. Sepuluh menit kemudian, seorang kepala ola di bawah Liu Yuntao bergegas masuk. Begitu dia masuk, dia dengan hormat berkata dengan suara rendah, Du Jaolan dan Du Fei, ibu dan anak, terbunuh di halaman keluarga Du. Duheng tertembak mati oleh anak panah di samping mayat wakil kepala Pavilion Du. Qin Lai masih hidup dan saat ini bersembunyi di dalam kota. Retakan. Sandaran tangan kursi Liu Yuntao patah. Dia tiba-tiba berdiri dengan ekspresi jelek dan berteriak, Saudara Wei, aku harus merepotkanmu untuk pergi sendiri. Wei Xing mengangguk dan meninggalkan nebula Pavilion tanpa sepatah katapun. Di sudut kota Icestone, Ling Chengzi, Ling Feng, dan anggota keluarga Ling lainnya terbangun oleh suara gaduh di dalam kota. Dalam keadaan mengantuk, mereka tiba di pintu masuk halaman. Mendengar teriakan dan suara praktisi bela diri berlarian di luar, sekelompok orang itu diam-diam menjadi waspada. Apakah ada sesuatu yang terjadi di kota malam ini? Ling Feng mengerutkan kening. Liu Yuntao dan Duhaitian sama-sama duduk di kursi Pavilion Masters. Malam ini adalah momen paling bersemangat bagi mereka. Mungkinkah mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan mereka? Tetua keluarga Ling, Lingkangan sangat khawatir tentang apa yang harus dilakukan. Dia berkata, Semuanya, hati-hati. Sebaiknya Anda menutup pintu dan mengabaikan semua yang ada di luar. Apa yang akan terjadi cepat atau lambat akan terjadi? Duhaitian berani membunuh kakak laki-lakiku, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan kita pergi. Wajah Ling Chengzi pucat pasti saat dia berkata dengan lemah, Saya harap kita bisa selamat malam ini. Selama keluarga Ling aman malam ini, kita akan segera meninggalkan kota besok pagi dan bertemu dengan orang-orang di lembah kisah. Sementara mereka sedang berbicara, tak jauh dari sana, suara pakaian berkibar terdengar, dan ekspresi para anggota keluarga Ling berubah. Oh tidak, mereka semua mengira kemalangan akan datang. Namun, suara Liu Yan, saudara laki-laki dari keluarga Ling, terdengar dari jauh. Setelah beberapa saat, dia bergegas datang bersama sekelompok saudara dari Aula Disiplin. Saudara Liu Ling Feng berteriak, Mengapa kamu datang ke sini tengah malam? Sesuatu yang besar telah terjadi. Liu Yan juga tidak berusaha menyembunyikannya. Qin Lai pernah menantang Du Haitian di jalan dan memenggalnya. Sekarang, dia telah membunuh Du Jaolan dan Du Fei, dan bahkan Du Heng telah terbunuh oleh panahnya. Seluruh keluarga Du Haitian dimusnahkannya dalam waktu 4 jam. Saat ini seluruh kota terguncang, semua orang mengejarnya. Saya khawatir keluarga Ling akan terkena dampaknya, jadi saya datang untuk segera memberi tahu Anda. Dia, dia membunuh keluarga Du Haitian, Ling Chengzi tergagap. Hem, seluruh keluarga Du Haitian sudah meninggal, dan Qin Lai sudah gila. Sekarang, seluruh kota Icestone sudah kacau balau karena dia. Ekspresi Liu Yan tampak muram. Ku dengar orang-orang dari lembah kisah datang mencarimu, jadi ku harap jika kau mampu, kau akan meninggalkan kota Icestone secepatnya agar keluarga Ling tidak terpengaruh. Semua mati. Musuh-musuh keluarga Ling semuanya mati. Ling Chengzi tidak bisa lagi mendengar apapun yang dikatakan Liu Yan. Seluruh tubuhnya menari-nari dengan gembira, dan air mata panas mengalir dari matanya. Dia benar-benar menangis karena gembira. Langit mengasihaniku, langit mengasihani keluarga Lingku. Mata tua lingkangan juga berkaca-kaca. Seluruh tubuh Qin Lai dan Ling Feng sedikit bergetar. Kedua tangan mereka terkepal erat, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Membunuh-membunuh-membunuh-membunuh. Suara demi suara tanpa kemanusiaan bergema di benak Qin Lai. Lambat laun, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah dan kejam. Boom-boom-boom. Suara guntur terus bergemuruh dari dadanya. Saat dia berjalan di sepanjang jalan menuju Kamerce Street di pusat kota, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di daerah sekitarnya, dan ada ledakan guntur yang terus-menerus. Di sana, di sana. Tiga praktisi bela diri pavilion Nebula di tingkat ke-9 alam pemurnian sedang berpatroli di dekatnya. Ketika mereka mendengar suara gemuruh, mereka buru-buru mengejarnya. Ketiganya adalah praktisi bela diri di bawah komando Duhaitian. Mereka pernah pergi ke kota keluarga Ling dan melihat Qin Lai dengan mata kepala mereka sendiri. Begitu mereka melihat Qin Lai yang berlumuran darah berlari tergesa-gesa di jalan dengan ekspresi marah, mereka bertiga langsung menghalangi jalannya tanpa berpikir dua kali. Salah satu dari mereka berteriak, Qin Lai, kau pasti akan mati hari ini. Enyahlah. Tiba-tiba tubuh Qin Lai bergejolak hebat dan ganas. Niat membunuh terpancar di matanya, dan seperti binatang buas yang haus darah yang terbebas dari belenggu, dia dengan liar menerkam ke arah tiga orang di depannya. Pop-pop-pop. Tiga bola petir biru dengan cepat terbentuk di depan dadanya dan melesat keluar seperti tiga bintang. Bola petir guntur mengenai sasarannya. Disertai suara tiga tulang hancur, ketiga orang yang merupakan praktisi bela diri tingkat ke-9 dari alam pemurnian terlempar ke langit bagaikan bola meriam, mendarat di tanah dengan darah di sekujur tubuh mereka. Qin Lai bahkan tidak melihat ke arah tiga orang yang telah meninggal. Dia dengan cepat melewati mayat-mayat mereka dan terus maju. Sepanjang perjalanan, ini sudah gelombang ketujuh pengejar yang tewas di tangannya. Di jalan yang telah dilaluinya, kini sudah ada lebih dari 20 mayat. Ada yang salah, ada yang salah dengan tubuhku. Dengan ekspresi buas dan mata penuh kegilaan, Qin Lai meraung gila di dalam hatinya. Ia merasakan seluruh tubuhnya membengkak karena sakit. Di saat ia seharusnya menjadi pelita tanpa minyak, ia malah menjadi sangat gembira. Energi baru tampaknya mengalir perlahan dari soul suppressing orb. Energi ini menyebabkan semua darah di tubuhnya melonjak dan terbakar, membuatnya merasa pusing dan pusing. Itu memenuhi pikirannya dengan keinginan gila untuk membunuh, dorongan untuk menghancurkan segalanya. Energi itu tampaknya telah menyulutnya, menyebabkan dia menjadi luar biasa bersemangat, dan ingin membunuh dengan gila-gilaan sampai akhir. Aku Peian, kita pernah bertemu di Tokoli, tapi hari ini aku diperintahkan untuk membunuhmu. Di jalan di depannya, seorang pria kekar mengenakan jubah merah terang berdiri dengan gagah. Dia memegang pedang lebar di tangannya dan berteriak dingin pada Kin Lai. Tujuh praktisi bela diri di bawah komando Wei Xing berdiri di sisi kiri dan kanannya. Mereka juga memegang artefak roh dan menatap dingin ke arah Kin Lai. Hallmaster Pei, berhati-hatilah. Dia telah membunuh lebih dari 20 orang di sepanjang jalan. Salah satu dari mereka memperingatkan. Kalian dapat mengetahuinya hanya dengan melihat matanya. Orang ini sudah benar-benar gila. Orang gila adalah orang yang paling menakutkan dan tidak peduli dengan nyawa mereka. Lebih dari 20 orang. Pei An menyeringai. Menarik, sudah lama aku tidak bertemu orang yang semenarik ini. Ayo. Pei An tertawa keras saat berjalan ke arah Kin Lai. Dia menyeret pedang besarnya di tanah, menyebabkan percikan api beterbangan di lantai batu. Seolah-olah dia sedang menyeret naga api, membuatnya tampak agung. Suara mendesing. Pedang lebarnya diangkat. Api tebal itu membentuk sungai, bagaikan api yang tak terpadamkan dari sungai api penyucian, mengalir menuju kepala Kin Lai. Enyahlah. Kin Lai meraum dan mengangkat lengan kirinya untuk menyerang. Boom-boom-boom. Tulang-tulang di lengannya mengeluarkan suara Guntur. Seolah-olah ada naga petir yang meraum di otot dan pembuluh darahnya. Riak Guntur tiba-tiba meledak dari telapak tangannya. Kekuatan fisik tubuh suci Guntur surgawi. Kekuatan Guntur itu bagai tanah longsor, bagaikan bumi terbelah, dari telapak tangannya hingga ke sungai api di atas kepalanya. Wah! Sungai api itu langsung pecah, dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Guntur terus berlanjut, dan kekuatan Gunturnya masih dahsyat. Ia mengalir deras ke dada peyan seperti arus bawah. Berdebar. Dada peyan seperti dipukul seperti genderang, mengeluarkan suara teredam yang mengejutkan. Kemudian wajahnya memerah saat tubuh kekarnya terpental 10 meter. Di bawah kakinya, goresan sedalam beberapa inci di lantai batu terlihat jelas, seolah-olah dia telah ditabrak kereta logam. Retak-retak-retak. Suara renyah seperti kacang yang sedang digoreng terdengar dari seluruh sendi tubuh Kin Lai. Kin Lai yang awalnya kurus dan tampan tampaknya tiba-tiba tumbuh lebih tinggi, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura liar dan ganas. Benang-benang kekuatan aneh merembes keluar dari soul suppressing orb. Kekuatan baru dalam tubuh Kin Lai bangkit kembali. Kunci. Kedua tangannya bersilang di udara dan membentuk segel tangan yang aneh. Sepuluh sambaran petir gelap melesat keluar dari sepuluh ujung jarinya seperti rantai. Sepuluh baut petir kristal setebal jari dan sepanjang dua lengan menempel pada tubuh kekar peian seperti rantai. Petir berderak dan melompat, dan peian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kin Lai mendekat dengan kejam dan terus-menerus memukul dengan tinjunya yang dahsyat, mendaratkan setiap pukulan di dada peian. Dada peian seperti dihantam palu raksasa dan tenggelam beberapa sentimeter. Seluruh tubuhnya berubah menjadi abu-abu tidak normal, dan cahaya di matanya perlahan menghilang. Kepala balai pei. Semua praktisi bela diri di bawah komandonya terkejut. Melihat Kin Lai menyerbu, mereka tidak berani menghalangi dan semuanya mundur. Pada saat ini, Kin Lai bagaikan binatang buas atau dewa jahat yang berjalan keluar dari jurang kuno. Enyahlah. Kin Lai berteriak dan terus terbang ke depan. Dia tidak melirik mereka sedikitpun. Benang-benang energi gelap dan dingin terbang keluar dari Soul Suppressing Orb lagi. Energi ini menyebar ke seluruh tubuhnya dan terus mempertahankan kekuatan tempurnya. Energi ini, mengapa ada sedikit aura binatang pemakan jiwa? Jejak kebingungan muncul di mata Kin Lai. Sejak ia memperoleh Soul Suppressing Orb, bola itu tidak pernah memberinya energi apapun. Hanya ada lapisan segel yang tidak diketahui di dalamnya, menyegel banyak pintu misterius yang mencegahnya mencari ingatan. Akan tetapi, semenjak Soul Suppressing Orb menyerap jiwa utama Soul Deforming Beast di hutan batu, dia samar-samar merasakan adanya perubahan di dalam Soul Suppressing Orb tersebut. Dia tidak tahu pasti apa perubahannya, dan dia tidak bisa mendeteksi lokasi jiwa utama binatang pemakan jiwa. Namun, dia hanya tahu bahwa sepertinya ada energi aneh di dalam bola itu. Dia bisa merasakan energi itu, tetapi dia tidak bisa menangkapnya, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia tidak menyangka bahwa di saat kritis itu, saat dia hampir kehabisan tenaga, tenaga yang samar-samar dia rasakan di dalam Soul Suppressing Orb justru menyebar dan mulai membangkitkan gairahnya, sehingga dia bisa mendapatkan kembali kekuatan tempurnya. Nona, ada apa? Di halaman yang tenang, Liang Zhong tiba-tiba berjalan keluar dan menatap Xie Jingxuan. Saat ini, Xie Jingxuan seharusnya sedang berkultivasi atau beristirahat di dalam rumah. Pikiranku agak kacau, jadi aku ingin keluar dan jalan-jalan. Jangan ikuti aku. Xie Jingxuan menjawab dengan acuh tak acuh, lalu pergi dengan tenang seperti hantu di kegelapan malam. Setelah beberapa saat, dia menghilang tanpa jejak dan aura. Hanya Liang Zhong yang tersisa di halaman, tertegun dan bingung. Setengah jam kemudian, Xie Jingxuan, berpakaian putih, muncul di depan Qin Lai. Dia menatap Qin Lai, yang aura pembunuhnya dan matanya dipenuhi dengan kekerasan dan kegilaan. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, Di hutan batu, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Jika ada tanda-tanda aura binatang pemakan jiwa lagi, aku tidak akan menanyakan alasannya dan akan langsung membunuhmu. Terima kasih telah menonton!